Wanita gagah perkasa jilid 2. Dengan cepat ciauh ia telah sampai di pocu hotong dengan kegesitan dan keentengan tubuhnya, ia lompat naik ke genteng rumah yang paling dekat dengan rumah mertuanya. Di sini dari sakunya ia keluarkan dua buah tengcik yaitu uang receh. Dengan dua jarinya ia lemparkan sebuah ke atas lalu dengan sebuah yang lain ia timpuk uang yang pertama itu. Selagi melayang, kedua uang receh itu bentrok satu pada lain dan bersuara mengentring. Itulah semacam tanda rahasia yang dinamakan cenghuto angsin yaitu menyampaikan warta dengan jalan uang. Tembaga, tanda yang biasa digunakan orang-orang yang suka keluar malam untuk cari tahu suatu rumah dijaga atau tidak. Sehabis menimpuk, ciauh ia mendekam untuk tunggu kesudahannya itu. Benar-benar ada dua pengawal kimyesu yang muncul di dalam pekarangan. Keduanya dongat akan melihat ke atas lalu yang satunya berkata seorang diri, suara apa itu? Satupun tak tertampak bayangan hantu. Seng kawan menyahuti, di dalam kota raja, di mana ada orang yang nyalinya besar berani menggila. Dasar Li Chiahui yang terlalu berhati-hati. Masih sekian lama mereka ini berdiam di luar baru mereka masuk. Chiahui sudah siapkan piang, kalau-kalau dua orang itu lompat naik ke atas genteng, ia hendak sambut dengan tangan kematian. Sekarang orang undurkan diri, ia tertawa dalam hati. Dasar kutu tolol. Sedikitpun mereka tidak mengerti kebiasaan kaum Kangou. Lantas ia lari untuk lewati kedua pengawal itu. Sesampainya di dalam, ia lompat naik ke atas loteng, yang ia tahu ada menjadi tempat beristirahat bakal mertuanya. Kamar loteng itu sepi, daun pintunya hanya dirapatkan. Dengan berani Chiahui berindap-indap masuk ke dalamnya. Baru saja ia melewati pintu, segera dari samping pintu datang serangan golok. Oleh karena ia telah syakwasangka, Chiahui tidak jadi kaget atau gugup ia mendek diri dengan segera, sebelah tangannya menarik daun pintu yang satunya lagi. Satu suara keras lantas terdengar, bacokan mengenai daun pintu itu. Dengan satu gerakan lehye tateng atau ikan tambra meletik, pemuda ini memutar tubuhnya berbareng menghunus pedangnya. Bangsat cilik, kau telah antarkan diri ke dalam jaring begitulah terdengar ejekan dari tempat yang gelap. Ruang itu memang tidak ada penerangannya. Chiahui niat menerjang dengan pedangnya, tapi mendadak dari kiri kanan, pintu-pintu samping terpentang dengan berbareng disusuli oleh serangan senjata gelap. Syukur ia tabah dan gesit, ia mendekam pula kemudian, sambil berlompat ia terjang orang yang sembunyi di belakang pintu. Malam itu penjagaan rumahnya Beng Busu dilakukan oleh tiga anggota pilihan dari Kim Yau Yee. Tugas mereka adalah tangkap hidup setiap orang yang berani satroni rumah guru silat itu, maka itu sengaja mereka bersikap tolol-tololan untuk pancing orang, di dalam mereka lantas bersiap sedia. Tadi Chiahuiye anggap kedua Kim Yesu itu tolol, tapi sekarang justru ia yang kena jebak memasuki kamar loteng itu, hingga hampir saja ia kena dirobohkan. Kim Yesu yang sembunyi di belakang pintu itu rupanya sebagai kepala di antara dua kawannya, ia bersenjatakan golok. Setelah menangkis serangan, ia terus lakukan perlawanan. Ia bersilap dalam ilmu golok Ngohong Toan Buntu. Dua pengawal lainnya, yang juga terus keluar dari kedua pintu samping, sudah lantas maju membantui kepalanya mengepung. Dua pengawal ini masing-masing bersenjatakan Toya Kuningan dan Ciciat Pian, Ruyung berbuku tujuh. Chiahuiye insyaf bahayanya kepungan itu, ia berkelahi dengan keras sekali. Ia peroleh hasil dengan cepat ketika ujung pedangnya mengenai musuh yang bergegaman Toya. Adalah maksudnya pemuda Siong ini, akan beri ajaran juga pada musuh yang memegang Ruyung, tetapi ia didului musuh yang bersenjata golok, yang membacoknya dari samping, terpaksa ia melayani musuh ini. Orang yang bersenjatakan Ruyung itu juga merangsak diturut oleh kawannya yang bersenjata Toya, yang telah terluka tadi tapi tidak parah. Lagi-lagi Chiahuiye diketpung bertiga, tetapi ia tidak jari. Ia mainkan pedangnya dengan sempurna. Ia pelajarkan ilmu silat di bawah pimpinan ayahnya, Ong Ki-in, yang telah dapat tuariskan ilmu silat pedang Liapin Kiam dari keluarga Chiu. Tidak lama ia dapat tikam orang yang bersenjata cambuk hingga berkawak-kawak kesakitan, lah terus desak musuh yang bersenjata Toya tadi. Musuh ini terpaksa mundur hingga mendekati tembok tanpa ia ketahui, baru ia kaget ketika ia merasa tubuhnya menempel kepada tembok. Waktu itu pun pedangnya lawan sudah menyambar ke arahnya. Mendadak tembok bergerak dan terbuka sebuah pintu bagaikan pintu gua, ke dalam mana tubuhnya Kim Yesu itu roboh masuk. Chiahuiye kaget, tubuhnya hampir terjerunuk ke dalam pintu itu, karena inilah, musuh yang memegang ruyung yang telah maju pula hampir saja dapat menyabet padanya, syukur ia masih sempat memutar tubuh dan menangkis. Pada saat itu, dari pintu rahasia itu terdengar satu seruan dengan lompat keluarnya satu orang, hingga Chiahuiye bertambah-tambah kaget. Ia tidak tahu orang itu kawan atau lawan. Orang itu baru lompat keluar, segera menyusul seorang yang lain. Yang belakangan ini berpakaian putih seluruhnya, hingga segera dia dapat dikenali sebagai seorang wanita. Nona itu tidak lantas nyerbu ke dalam medan pertempuran, dia hanya berdiri di ambang pintu dengan pedangnya dilintangkan, dia berseru, Kokobin, kau terjang Kim Yesu yang bersenjatakan golok itu. Orang yang pertama lompat keluar adalah seorang anak muda bergegaman sebatang golok, dia sudah lantas serang kepala Kim Yesu. Kepala pengawal ini menangkis, hingga kedua golok bentrok keras. Kedua pihak tidak menyerang lebih jauh mereka sama-sama melengat. Itulah sebab bentrokan golok mereka yang menggetarkan masing-masing tangannya. Mungkinkah di atunangan Ku Chiahuiye menduga-duga sambil matanya mengawasi si Nona, Roman siapa ia masih ingat samar-samar? Menggunakan ketika itu, Kim Yesu yang ketiga lantas saja cari jalan umuk angkat kaki. Kemana kau hendak mabur si Nona membentak sambil mengayun sebelah tangannya, melepaskan tiga batang golok yang terbang ketiga jurusan atas, tengah dan bawah. Aduh menjerit pahlawan itu, yang lantas roboh terguling karena tubuhnya tertancap tiga golok terbang itu. Eh, anak muda, mengapa kau mengawasi aku saja si Nona tanya Chiahuiye? Chiahuiye, kau tidak mau turun tangan? Pemuda ini bagaikan orang baru sadar. Ia pun segera dapat lihat, si anak muda yang si Nona panggil Koko Bin mulai keteter. Maka ia lantas lompat pada anak muda itu. Kau mundurlah ia kata, sikut siapa ia bentur. Pemuda itu heran. Kau mau apa tanyanya? Chiahuiye tidak sempat menjawab, ia sudah terus serang kepala kimiawiya itu, hingga ia bikin orang repot. Kali ini ia tidak sia-siakan tempo, karena di lain saat ia sudah lantas berhasil membabat kutung golok orang. Kim Yesu itu kaget, tapi justru itu pula tamatlah perlawanannya. Dengan kesehatannya yang luar biasa, Chiahuiye telah membacok pula mengenai tubuh musuh sehingga binasa. Ilmu pedangmu tidak tercela, hanya sayangkah sedikit semibrono kata si Nona sambil tertawa. Chiahuiye tercengang, mukanya pun merah. Ia tidak sangka di sini ia dapat terima celaan sembrono. Si Nona agaknya tidak pedulikan orang tercengang, ia maju memberi hormat sambil menjura. Gyesu katanya, untuk ayahku kau telah menempuh bahaya, aku berterima kasih, sudikah kau memberitahukan si dan namamu. Sudah 16 tahun Chiahuiye berpisah dari tunangannya ini. Ketika Bu Subengkan kirim surat mendesat, ia datang menyambut, si Nona tidak mendapat tahu, maka si Nona bermimpi PUN tidak akan kedatangan tunangannya dari tempat ribuan Li untuk papak padanya. Sebenarnya ia rada-rada mengenali anak muda ini, akan tetapi ia tidak berani lancang. Aku si Ong bernama Tiau, Chiahuiye jawab, Apakah Chiahuiye, puteri kesayangannya Bang Busu Nona itu tercengang? Eh, mengapa kau tahu namaku? Ia balik menanya. Dan ini engkotoh, kata pula Chiahuiye sambil tunjuk si anak muda. Ia sampai tidak sempat menjawab si Nona. Aku adalah pebin, kata si anak muda sambil tertawa. Aku muridnya Bang Busu. Saudara Ong, hebat ilmu silatmu, dengan sejurus saja kau telah bikin habis kuku Garuda ini. Tadi kau bentur aku, untuk itu sedikitpun aku tidak gusar, Chiahuiye heran. Orang ini rada tolol, pikirnya. Dia bernama pebin tapi ia tidak cerdas. Komebin dapat diartikan cerdas. Pemuda kita tidak mau segera perkenalkan dirinya. Kepada si Nona ia beri keterangan bahwa ia kenal Bang Busu dan siapa ia berhutang budi, karena itulah ia berani menempuh bahaya, untuk balas budi guru silat itu. Ia kata bahwa kedatangannya ini melulu untuk kunjungi Bang Busu. Si Nona percaya keterangan int, sebab ia tahu ayahnya memang mempunyai pergaulan luas dan banyak sahabat ayahnya yang ia tidak kenal. Ia lantas mengaturkan terima kasih untuk bantuannya pemuda ini. Kalian sembunyi di dalam tembok rahasia ini sudah berapa lama Chiahuiye kemudian tanya. Ia agaknya heran orang sembunyi di kamar rahasia itu. Sudah tiga hari, Pek Bin jawab. Kami sembunyi sejak hari pertama guruku ditangkap. Tidak enak rasa hatinya Chiahuiye, tanpa merasa wajahnya berubah sedikit pucat. Hidup jeli matanya Nona Beng itu, ia awasi pemuda kita. Saudara Ong, kau lelah tentu, mari beristirahat ia mengundang. Ya, pasti dia sudah letih kata Pek Bin dengan gembira. Nanti aku cari arak untuk dia dapatkan kembali kesegarannya. Chiahuiye merasa lucu melihat lagaknya orang Shipe ini tetapi di samping itu ia tidak dapat singkirkan curiga cemburu dalam hatinya. Pek Bin lari turun dari loteng untuk ambil arak simpanan. Ruang hanya diterangi sinar bulan yang molos dari antara jendela berada berdua bersama tunangannya itu, Chiahuiye tak dapat cegah goncangan hatinya. Chiahuiye sudah lantas sulut dua batang lilin, hingga di antara cahayanya lilin itu, semakin nyata tampak kecantikannya. Beng Shochia, harap kau maafkan kelancanganku kata pemuda ini kemudian. Sebenarnya ingin sekali aku ketahui sebabnya kenapa ayahmu ditawan dan bagaimana keadaannya sekarang, supaya kita dapat pikirkan daya untuk menolongnya. Dari cahaya matanya nyata tampak si Nona sangat bersyukur. Chiahuiye tunduk ketika si Nona awasi padanya. Kemudian dengan liam jim, merangkapkan kedua tangannya, Nona Beng memberi hormat. Sebetulnya kami pun gelap kepada duduknya hal, kata si Nona. Di hari kedua terjadinya perkara tengkiaan itu, malam harinya ada datang dua orang ke rumah kami ini. Mereka itu bicara kepada ayah di kamar tulis. Bersama-sama pek, bin aku senunyi di kamar sebelah. Suara pembicaraan mereka itu makin lama makin perlahan, sehingga kami tidak dapat mendengarnya lagi. Samar-samar aku dengar dua tetamu itu menyebut-nyebut tentang penjahat, hal pengakuan dan akal musliatnya penjahat itu. Aku pun berulang-ulang dengar ayahku mengatakan aku tidak tahu. Ketika kemudian kedua tetamu itu berlalu, ayah lantas desak kami supaya lekas angkat kaki dari sini. Masih ayah pergi keluar untuk melongok. Akan lantas balik pula ke dalam mendorong kami masuk ke dalam kamar rahasia dua bungkusan besar barang makanan ia lemparkan pada kami. Baru saja kami sembunyi, orang-orang kimiawe telah datang. Kami tidur bergantian. Baru tadi kami dengar suaranya orang-orang kimiawe yang menjaga di situ. Kami sudah tidak betah berdiam di dalam kamar ini, kau datang justeru kami hendak keluar. Kembali bangkit kesangsiannya Rjauhie. Sinona bersama Pak Bin telah mengumpet di dalam satu kamar berhari-hari dan bermalam-malam, namun Sinona bicara dengan air muka tetap tidak berubah menjadi merah. Ya, aku masih ingat, Ciu Hei menambahkan, mereka pun ada menyebut-nyebut namanya The Kokiu dan Gui Kongkong, Kokiu ialah ipar raja, dan Kongkong adalah sebutan untuk orang kebiri. Ciawhie pernah bantui ayahnya bekerja, pengalamannya melebih daripada usianya yang masih muda, setelah dengar keterangannya Ciu Hei, ia tunduk untuk berpikir. Perkara tengkian itu tentulah suatu rencana komplotan busuk yang terbesar, ia menyatakan kemudian aku percaya ada golongan yang sewa tenagasi penyerang itu dengan maksud mencelakai pihak lain. Ayahmu adalah yang pertama bentrok dengan penyerang itu, sudah pasti ayahmu termasuk salah seorang yang di arah komplotan itu. Mungkin si penyerang telah mengatakan sesuatu mengenai ayahmu, maka ia sudah lantas ditahan. Dugaanku pihak pertama itu sudah tentu orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam pemerintahan, mungkin dia The Kokiu atau Gui Kongkong. Aku percaya ayahmu sekarang masih belum mati. Dengan alasan apa kau berpendapat demikian tanya si Nona. Kecuali ayahmu tahu banyak, ia pun telah beber semua itu, sudah tentu ia dicurigai, maka ia ditahan terus untuk diperiksa secara perlahan-lahan, sahut Ciu Hei. Ciu Hei menghela nafas. Mungkin benar jugaanmu, kata ia. Dan dengan sendirinya ia lantas menaruh harga pada pemuda ini. Hingga ia pun melamun, entah bagaimana halnya tunanganku, syukur kalau dia sama seperti pemuda Si Ong ini. Justeru ia ingat tunangannya dan pemuda ini sama-sama orang Si Ong. Wajahnya si Nona lantas berubah bersemu dadu, maka lekas-lekas ia tunduk. Ciu Hei heran, tadi ia tampak Si Nona demikian toapan, tapi sekarang berubah menjadi likat. Ciu Hei pun sadar atas perubahan kelakuannya ini, ia mencoba untuk tenangkan hatinya. Begitulah ia angkat kepalanya. Tadinya ia hendak bicara, tetapi segera ia dengar tindakan kaki di tangga loteng. Itulah Pek Bin yang kembali bersama dua botol araktin liau elo o Ciu. Saudara Ong, mari minum dua cawan arak untuk dapat pulih kesegaranmu kata si Tolol itu. Kau telah berkelahi keras hingga menjadi lelah sekali, tapi ketika ia pandang pemuda itu ia tertawa sendirinya. Ia dapatkan orang sudah segar kembali. Ah Saudara Ong serunya. Cepat benar kau dapat pulih kesegaranmu. Melihat parasmu tadi, aku khawatir kau mendapat sakit. Tergerak hatinya Ciu Hei. Ia segera menjadi suka kepada anak muda yang polos ini. Maka ia pikir, telah 16 tahun aku berpisah dari tunanganku, tak dapat disesalkan apabila di dalam hatinya berpetalain orang. Oleh karena ia memikir demikian, hatinya banyak lebih lega. Ia pun menjadi jengah sendirinya karena ia sudah curigai Pek Bin. Eh, Tolol, kau pandai melayani tetamu kata Ciu Hei ee sambil tenawa pada murid ayahnya itu. Pek Bin pun tertawa, ia isikan tiga buah cangkir. Sumuai, kau pun harus turut minum meskihanya. Secawan ia kata. Si Nona pergi ke jendela, untuk lihat cuaca. Jangan kita sibuki arak saja, katanya sambil kembali ke meja, cuaca akan mulai terang, sebentar bakal datang. Kim Yesu yang akan gantikan tiga orang ini. Kita harus pikirkan daya. Ong Ciu Hei ee tolak cawannya. Mari kita pergi ia mengajak. Beng Iji Yung Hei ee tau, memang mereka tidak dapat sembunyi terus di kamar rahasia itu maka ia setuju untuk angkat kaki. Kemana kita hendak pergi dia tanya. Kau turut saja aku, sahut Ciu Hei ee. Pemuda ini ajak kedua orang itu ke rumahnya Liu Hei ee be. Malam itu Liu Busu tidak dapat tidur, ia terus memikiri Ciu Hei ee, hatinya baru menjadi lega setelah melihat pemuda itu kembali dengan tidak kurang suatu apa. Liu Sioksu, aku datang membawa tunanganku bersama Suhengnya, mereka sedang menanti di luar, Ciu Hei ee kasih tau. Ia pun lantas tuturkan dengan singkat hal perbuatannya barusan. Kemudian ia tambahkan, aku hendak minta Sioksu bantu aku untuk membohongi dulu nona Beng untuk sementara waktu saja. Dia masih belum tahu bahwa aku adalah tunangannya. Orang tua itu urut-urut kumisnya sambil bersenyum. Kenapa begitu tanyanya? Lebih baik ia tidak segera mendapat tahu, Ciu Hei ee jawab. Si Beng tertawa. Memang anak-anak muda, sukar dibade hatinya katanya. Baiklah. Terima kasih, Si Oku, kata Ciu Hei ee sambil bersenyum, lalu ia keluar dari kamar rahasia si Paman, untuk ajak masuk Ciu Hei ee dan Pek Bin. Si Beng tidak berkeberatan ditumpangi lagi dua orang. Lewat beberapa hari suasana tak segenting lagi sebagai beberapa hari yang lampau itu. Liu Busu luas pergaulannya, maka ia lantas dengar warta yang bersumber dari istana, bahwa Kaisar Sin Chong telah menghukum mati dua taikam bangpo dari Lauseng. Entah apa sebabnya, sebaliknya taikam Gui Tiong Hian dinaikan pangkatnya menjadi taikam congkam, yaitu kepala dari semua orang kebiri. Gui Tiong Hian itu tentulah Gui Kong Kong, Ciaw Hiee menduga. Ciu Hei ee di lain pihak mulai bergelisah, karena ia masih tidak dapat dengar sesuatu mengenai ayahnya. Bagaimana sekarang ia tanya Ciaw Hiee? Sekarang ia dapat bergaul tidak likat-likat lagi. Ciaw Hiee berpikir tetapi ia tidak dapat jalan, hingga berulang-ulang si Nona desak padanya. Lain malamnya, tiba-tiba Ciaw Hiee ajak Ciu Hei ee dan Pek Bin ke kamarnya. Si O Cia, kau berani tidak menempuh bahaya besar ia tanya Nona itu. Apakah itu, saudara Ong balas tanya si Nona? Agaknya ia kurang puas atas pertanyaan itu. Kenapa kau bicara begini rupa? Aku tidak sanggup menolongi ayah aku sudah bukan main malunya, maka apakah untuk urusanku sendiri aku mesti mengandal pada tenagamu? Ditegur begitu. Ciaw Hiee tertawa. Aku tidak pandai mengatur romongan, ya, aku bersalah katanya. Ah, sudahlah, lekas omong Pek Bin mendesak. Untuk menempuh bahaya, ajaklah aku. Aku tidak punya kelebihan apa-apa, kecuali aku tidak takut mati. Guna menolongi suhu, aku bersedia akan serbu lautan api. Ciaw Hiee pandang pemuda ini. Sebenarnya, ia kata. Malam ini aku niat pergi memasuki istana untuk membuat penyelidikan. Aku tahu di mana letaknya keraton kian ceng kiong dari dekui huwi. Atas permintaanku, Liu Shok Su telah lukiskan lengkap peta dari seluruh istana. Pek Bin tepuk-tepuk tangan. Bagus. Bagus dia memuji. Tapi, Ciaw Hiee kata, untuk ksatroni istana, orang mesti. Sempurna ilmu lari pesat dan lompat tinggi. Tentang kau. Beng Shok Hiee, aku tidak sangsi lagi. Kali ini nyata Pek Bin tidak tolol. Dalam hal ilmu enteng tubuh, aku kalah daripada sumuai. Demikian ia bisa pikir, maka kalau aku turut pergi, tidak saja aku tak dapat membantui mereka, bahkan aku akan menyulitkan mereka itu. Karena ini, ia lantas berkata, aku tidak akan turut sama sekali. Ia tidak menunjukkan iri hati. Senang hatinya Ciaw Hiee begitu pun Ciaw Hiee, karena dengan mengalahnya si tolol ini tidak usah mereka sibuk main bujukinya. Malam itu setelah dengar kentongan tiga kali pemuda-pemudi ini telah siap sedia, sekeluarnya dari rumah, langsung mereka menuju ke Cia Kim Cia. Kota terlarang. Malam itu bulan masih samar-samar perlihatkan diri, bintang pun jarang. Ciaw Hiee hendak lantas lompat naik ke atas tembok pengurang istana itu, tetapi ia ditarik oleh Ciaw Hiee yang mencegahnya. Kemudian pemuda ini jongkok akan jemput dua potong batu dengan apa ia memimpuk hok Syiaho yaitu kali yang mengurung tembok. Segera terdengar suara, yang tidak terlalu nyaring, akan tetapi menyusul itu lantas berkelebat empat bayangan. Itulah pengawal-pengawal istana yang keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka lompat dari tembok menghampiri kali. Justeru mereka lompat keluar. Ciaw Hiee ajak si nona membarengi lompat naik untuk masuk ke dalam kota. Ciaw Hiee sudah kenal baik letakan istana maka ia yang pimpin Ciaw Hiee membuka jalan. Dengan lewati ketiga pendopo Taiho, Tiongho dan Poho mereka menyelusup ke dalam. Mencelatnya mereka sangat pesat, saban-saban mereka bisa adobip pengawal-pengawal yang sedang melakukan penjagaan. Sebentar kemudian sampailah mereka di taman kecil di samping keraton Kian Chengkyong. Pekarangan istana sangat luas ada telaga-telaga buatan yang diberikan nama laut ialah pahai-pahai dan sipsatai bening jernih airnya. Sembunyi di tempat gelap. Ciaw Hiee dan Ciu Hiee memasang metu di sebuah pintu samping. Mereka lihat enam pengawal sedang temani satu orang yang tubuhnya berselubung mantel sampai kepalanya pun ketutupan. Tujuh orang itu menuju ke pintu keraton. Tadinya Ciaw Hiee hendak kunti terombongan itu di saat ia hendak keluar dari tempat persembunyiannya, ia tampak melesatnya satu bayangan dari atas genteng, masuk ke dalam pendopo. Ia heran untuk kegesitannya bayangan itu, yang melebih kepandainya sendiri. Maka kalau bayangan itu ada salah satu pengawal dan ia dipergoki, sulit untuk ia loloskan diri. Ciaw Hiee bisa duga kesangsiannya pemuda ini, ia kata, tanpa masuk ke sarang harimau, mana kita bisa dapatkan anak harimau. Sabarlah sebentar, Ciaw Hiee kata. Hampir berbareng dengan itu, dari dalam keraton Kian Cheng Kiong terdengar teriakan berulang-ulang, ada penyerang gelap. Lantas, dari luar keraton memburu lima atau enam pengawal. Kebetulan bagi Ciaw Hiee beberapa pengawal itu lari beruntun di dekatnya, ia tunggu orang yang terakhir lari melewat, tiba-tiba ia lompat menyerang sambil menotok. Setelah mana, ia seret orang itu ke belakang gunung-gunungan. Ia bukakan pakaiannya orang itu untuk ia pakai. Kau sembunyi dahulu di sini jangan bergerak, ia pesan Ciu Hiee. Aku hendak masuk ke dalam keraton, akan lihat siapa orang tadi itu. Tanpa tunggu jawaban lagi, ia segera hunus pedangnya dan lari keluar sambil berteriak-teriak, tangkap penyerang gelap. Secara demikian, ia dapat susul rombongan tadi. Di dalam keraton, pertempuran sedang berlaku. Seorang pemuda jangkung yang bersenjatakan sebilah pedang panjang tengah melayani belasan pahlawan, senjata mereka saling sambar dan sinarnya berkelebat. Pemuda itu bersilap dengan ilmu butong P yang dinamakan Cicap J. Ciu Lian Hoan Kiam. Di matanya Ciaw Hiee orang itu berlipat kali lebih liahai daripada Cang Ciaw Lem, ia kagum bukan mainlah pun tampak orang masih sangat muda. Akan tetapi walaupun gagah, namun pemuda itu repot juga melayani belasan Wiesu itu. Selagi Ciaw Hiee bengong tonton pertempuran itu, tiba-tiba ia dengar teguran, Hai, mengapa kau diam saja tidak membantui turun tanganlah tahu bahwa orang itu tentu pemimpin barisan pengawal, yang telah pula datang menghampiri padanya. Melihat wajah Ciaw Hiee yang asing baginya, orang itu menjadi haran. Ciaw Hiee pun tidak bisa umpetkan kekagetannya. Ada Wiesu palsu teriaknya pemimpin itu sambil mengangkat Tia Ciaw Hiee menyerang pengawal palsu ini. Dengan terpaksa Ciaw Hiee tempur pengawal ini. Beberapa pengawal datang bantu mengepung Ciaw Hiee lah dapat lukai seorang pengawal tapi ia tetap terkurung. Ciaw Hiee tidak tahu bahwa pemuda jangkung yang liahai itu adalah Tuit Heng, puteranya Hou Hwi Kou Sielong Tukihian, atau cucunya bekas Chong Tok Tuk Tiong Liam. Dalam usia tujuh tahun, selagi ikuti ayahnya di kota raja, It Heng bertemu Cia Yang Tojin, imam pemimpin Butong Pei yang datang ke kota raja untuk minta dejerna sekalian diam-diam mencari satu pemuda yang berbakat untuk dijadikan muridnya, untuk di belakang hari murid itu bisa dijadikan ahli waris. Melihat wajahnya Tuit Heng, tertariklah hatinya imam itu, segera timbul keinginannya akan ambil bocah ini. Sebelum bekerja di kota raja, Kihian pernah pangku-pangkat di Owipak di mana ia dapat ketika berkenalan kepada Cia Yang Tojin. Maka ketika mereka bertemu pula di kota raja dan si imam utarakan maksudnya mengambil Tuit Heng sebagai muridnya. Kihian lantas saja terima baik permintaannya imam ini. Maka Yit Heng lantas dibawa pulang ke Butong San untuk dididik dan dilatih, sampai selang 12 tahun, hingga ia paham ilmu silat pedang Lian Hoan Kiam. Itu serta ilmu pukulan tangan kosong Kyu Kiyong Sing Hongkun. Dengan begitu, kepandainya pemuda ini ada di atasan semua murid Butong Pei yang katan kedua bahkan melebih para paman gurunya, Susiok. Selama 12 tahun yang lampau itu setiap 3 tahun sekali tentu-tentu Cia Yang Tojin datang ke Pak Hia mengajak It Heng untuk murid ini berkumpul dengan ayahnya selama 1 bulan, selama mana It Heng pun belajar ilmu surat, untuk mana Kihian sengaja undang guru yang pandai. Secara demikian, It Heng pun terdidik baik dalam ilmu surat. Sekarang dalam usia 19 tahun, dengan perkenan gurunya. It Heng pulang ke kota raja memenuhi panggilan ayahnya, yang ingin ia turut dalam ujian besar. Ketika ia mau berangkat turun gunung, gurunya hadiahkan ia sebatang pedang, yang diberi nama Han Kong Kiam. Guru itu pun memesan, katanya, aku ingin dan harapkan kau tidak akan tenggelam dalam dunia kepangkatan, supaya kelah kau dapat menggantikan aku memegang pimpinan atas Butong Pei. It Heng terima baik pesan gurunya itu. Ketika ia sampai di rumah, ia disambut dengan girang oleh kedua orang tuanya. Baru 3 tahun yang paling belakang anak dan orang tua berpisahan, tapi sekarang It Heng sudah jangkung menyusuli ayahnya. Mereka serumah tangga baru berkumpul belum 3 bulan, tiba-tiba datanglah ancaman bencana hebat, yaitu Tzu Kihian terlibat dalam perkara Teng Kiyian itu, hingga ia menemui ajalnya secara sangat mengenaskan itu. Tentu saja It Heng, yang dapat meloloskan diri, jadi sangat sedih berbareng murka, hingga ia ambil putusan untuk menuntut balas. Dari salah satu sahabat ayahnya, It Heng dapat tahu bahwa ayahnya difitnah oleh The Kou Hieu, bahwa ipar raja ini pun bertindak menuruti keinginannya The Kui Hui, selir raja It Heng tidak dapat kendalikan diri lagi, walau ia tahu istana. Tidak dapat dibuat permainan, namun ia memasuki juga keraton seorang diri, untuk cari selir musuhnya itu guna wujudkan pembalasannya. Demikian ia terlibat dalam suatu pertempuran dasyat, sampai Ong Tiaw Hieu datang membantui padanya. Sesudah menyerang hebat dengan ilmu silat liapin kiam hoat, ilmu pedang menyusul mega, bisa juga Tiaw Hieu merangsek dekat kepada Tuit Heng, yang pun bergerak ke arahnya apabila dia lihat ada orang yang membantui padanya. Maka itu, selanjutnya mereka berkelahi sambil belakang-membelakangi hingga tak usah mereka jadi repot melayani musuh-musuh di depan dan belakang. Pada saat itu pintu kamar tidur dari keraton Kian Cheng Kiong telah terpentang, dari situ keluar The Kui Hui bersama kakaknya dan seorang laki-laki yang mengenakan mantel tadi, serta enam pengirinya. Mereka muncul lu untuk menyender di pintu, untuk saksikan pertempuran itu. Siang santitahkanlah pengiringmu pertunjukan kepandayanya berkata selir raja itu sambil tertawa. Nampaknya sedikitpun ia tidak jari menghadapi penyerang gelap itu. Lihat segala pahlawan bantong itu, dua bocah cilik saja mereka tidak mampu bekuk. Apabila mereka tidak lekas-lekas dibereskan, kalau sebentar kejadian ini mengejutkan keraton Chia Kiong, itulah tidak bagus. Laki-laki yang bermantel lantas gerakan sebelah tangannya, segera dua pahlawannya maju hampir berbareng. Seorang yang bersenjatakan sepasang gaetan Hok Chiu Kauwe, menghampiri Tuit Heng dan yang seorang pula dengan bertangan kosong menyerbu Ong Chiaw Hie, yang pedangnya hendak dirampas. Chiaw Hie sambut lawan yang baru ini dengan babatan pedangnya. Orang itu lompat ke samping, gesit sekali, hingga ia lolos dari bahaya. Tapi pemuda kita tidak berhenti sampai di situ, ia maju menyambar pula membabat lengan lawan, setelah mana, ujung pedang menusuk ke lutut. Ah seru Yesu itu yang segera lompat mundur, ia rupanya kaget untuk serangan yang istimewa itu. Luga Wiesu yang menyerang It Heng tidak peroleh hasil. Pikirnya dengan senjata gaetannya ia hendak gaet dan rampas pedangnya si anak muda, maka ia maju menyerang dengan Tai Pang Liam Chie, burung Garuda rapatkan sayap, yaitu sepasang gaetannya yang tadinya terpentang, ia rapatkan dengan mendadak. It Heng jeli matanya, begitu pedangnya hendak digencat, ia teruskan membacok ke bawah dengan gerakan soan hong sawyap atau angin puyuh menyapu daun. Makarpotlah si Wiesu, terpaksa ia lompat mundur. Penyerangnya Chiao Hie rupanya mengerti ilmu Ngjiao Kang. Tangan kuku Garuda, beberapa kali ia coba mendesak Chiao Hie namun senantiasa ia tidak peroleh hasil. Demikianpun kawannya yang bersenjatakan gaetan itu. Xiang Sang kecele menampak dua pahlawannya yang dibuat andalan itu tidak segera peroleh hasil. Tetap ipun di lain pihak karena majunya dua tenaga baru ini. It Heng dan Chiao Hie menjadi repot juga. Hingga Chiao Hie merasa sangat berbahaya untuk memperpanjang waktu. Justeru itu ia dengar seruannya Chiu Hie yang disusul pula dengan teriakan riuh, tangkap penjahat wanita mengertilah ia rupanya Nona Beng telah dipergoki. Maka ia coba merangsak dengan niatan tengok Nona itu. Tapi karena perubahan sikapnya ini, pihak lawan berbalik bisa desak ia, hingga ia jadi berpencar dari It Heng. Setelah melakukan perlawanan hebat, Chiao Hie dapat lukai dua pahlawan, akan tetapi sendirinya pun ia rasakan pundaknya panas, karena sebatang golok musuh sudah mampir ke pundaknya itu. Karena ini ia berkelahi semakin hebat untuk membuka jalan. Selagi pertempuran berjalan dahsyat itu tiba-tiba pintu taman terpentang tertolak dari luar. Pintu itu berada di samping keraton. Segera terlihat majunya serombongan Wiesu lain. Menampak barisan itu, wajahnya The Kuihowi berubah. Ia segera tolak tubuhnya laki-laki yang bermantel itu, supaya dia masuk ke dalam. Rombongan Wiesu itu sampai dengan segera, mereka tidak maju untuk membantu menangkap penyerang, hanya seorang di antaranya, yang berada di tengah, berseru, berhenti bertempur. Geledah keraton. Semua Wiesu yang sedang mengepung It Heng dan Chiao Hie kaget, mereka lompat mundur, untuk berhenti bertempur. Tian Hie apakah salahku The Kuihowi menanya, suaranya nyaring. Orang itu, yang ternyata adalah Ta Ichu, putra mahkota, tidak berikan jawaban, sebaliknya ia berikan titahnya pula. Geledah keraton demikian dia berikan perintahnya, sesudah mana bersama sekalian Wiesunya ia bertindak ke arah tangga. The Kuihowi gerakan kepalanya. Tanpa firman Sri Baginda, siapa berani lancang masuk ke sini dia membentak. Dan bentakan itu membuat semua pahlawan merandek. Sudah ada lain orang yang mendahului masuk kemari. Seru Ta Ichu. Tidak usah tunggu lagi firman Sri Baginda. Aku yang tanggung jawab. Semua pahlawannya putra mahkota Maju pula sambil berseru. Halau kawanan orang jahat ini Kuihowi berteriak. Aku nanti ajak dia menghadap Sri Baginda untuk berurusan. Akulah yang menanggung jawab. Pahlawannya selir itu pun maju untuk belai majikannya, karena mana kedua pihak Wiesu, pahlawan, jadi bentrok satu pada lain. Menampak demikian. Tu It Heng lompat maju. Ta Ichu, aku nanti bekuk semua pemberontak ini ia. Berseru. Benar-benar puterannya Tu Ki Hian menerjang pahlawannya selir raja. Beberapa pahlawan selir raja memencarkan diri, untuk merintangi pemuda ini, akan tetapi serangannya It Heng membuat lawannya repot melayaninya. Laki-laki yang bermantel itu angkat kaki dia lari ke hadapan The Kuihowi tapi di saat dia hampir nyeblos ke pintu kamar, It Heng sudah lompat ke arahnya, dengan ulur sebelah tangannya pemuda ini dapat jambak mantel berikut tubuhnya orang itu yang terus diangkat tinggi-tinggi, malah digunakan sebagai senjata untuk menangkis setiap serangan. Semua pahlawan Kuihui tidak berani menyerang lebih jauh, karena mereka khawatir melukai orang itu. Chiao Hiei merangsek ke dalam, putra mahkota serta dua pahlawannya pun ikut maju. Justeru itu, It Heng lemparkan tawanannya, yang disambut oleh pahlawan Ta Ichu. Ketika mantelnya orang itu yang menutupi mukanya disingkap, mereka kaget. Jihong Chu mereka berseru. Itulah putra yang kedua dari Kaisar Sin Chong. Ta Ichu tertawa dingin. Ringku sepadanya dia perintahkan. Geledah keraton. Pintu keraton telah ditutup, tetapi dengan gempuran kedua tangannya. It Heng bikin daun pintu mcejec gelak terbuka, maka semua orang menyerbu masuk. Jihong Chu Siang San sangat andalkan ibunya, yakni The Kui Hui yang sangat digelai raja karena itu ia telah kandung niatan hendak merampas tahta kerajaan, tindakan yang pertama adalah merebut kedudukannya Ta Ichu. Akan tetapi banyak menteri berada di pihaknya Ta Ichu maka telah kejadian Siang San diangkat jadi pangeran Hong dan diperintahkan berdiam di kota Lokyang. The Kui Hui tidak puas terhadap keputusan itu, ia mencoba berdaya dengan berserikat kepada Taikam Gui Tiong Hian serta kakaknya, The Koi Tai, begitu pun bersama beberapa menteri yang suka berkomplot pada pihaknya. Demikian, selir raja ini sudah gunakan akal muslihat. Penyerang yang menjadi gara-gara dari terbitnya insiden Teng Kiyayan itu adalah seorang kepercayaan The Kui Hui, yang berpura-pura menjadi orang yang tidak beres otaknya, dengan bersenjatakan Toya Kayu dia menyerbu ke keraton Cukeng Kiong. Setelah dia kena ditangkap, dia terus ngacobelo sebagai orang Aidan dengan menyebut-nyebut beberapa nama diantaranya ialah menteri yang menunjang putra mahkota, malah dua Taikam yang berpengaruh yaitu Bang Po dan Lau Seng Binasa Terfitnah, hingga Gui Tiong Hian yang berhasil merebut kedudukannya kedua orang itu dan berkuasa atas Tong Chiang, menjabat Chong Chu. Di jaman Beng Tiawa ada tiga organisasi istimewa, yang disebut Tong Chiang, Si Chiang dan Kim Yewye. Tong Chiang dan Si Chiang dikuasai oleh Taikam, dan Kim Yewye oleh satu pembesar militer. Pengurus dari Tong Chiang disebut Chong Chu. Untuk usahanya merampas kerajaan Kelak. Siang San beli orang-orang gagah yang suka belah ia mati-matian, setelah berhasil dengan usahanya menerbitkan perkara Teng Kiyian, ia terus perbesar usahanya itu. Dekui Haui percaya bahwa maksudnya akan tercapai, maka secara rahasia dia panggil putranya di Lok Yang untuk datang ke Kota Raja, demikian Siang San berada di istana, dalam keraton. Taik Chu Siang Lok juga cerdik, ia pun ada mempunyai sejumlah guru silat. Ia dapat kisikan bahwa Ji Hong Chu, putera kedua, yaitu Siang San, telah berada di dalam keraton, maka untuk menggeledahnya ia datang ke keraton Kian Cheng Kiong, kebetulan sekali. Siang San dan ibunya, Dekui Hui, sedang menganjurkan pahlawan-pahlawannya mengepung Tuit Heng dan Ong Kiao Hie, hingga terjadilah bentrokan di antara dua saudara itu. Setelah menggempur pintu keraton, sesampainya di dalam, It Heng lihat Dekui Haui berada bersama satu taikam putih bersih dan gemuk. Ia maju terus untuk menerjang selir itu, yang ia pandang sebagai musuh ayahnya. Kau berani berontak-bentak si taikam putih bersih, yang terus ulapkan tangannya kepada orang-orangnya, maka empat Chiang Tau segera maju menyerang si anak muda yang diketungnya. Chiang Tau adalah panggilan untuk taubak atau kepala dari pahlawan-pahlawan Tong Chiang. It Heng sambut Chiang Tau yang pertama, tangan siapa ia sampok, akan tetapi, meski tubuhnya terhuyung, Chiang Tau ini tidak mau mundur. Menyusul itu, Chiang Tau yang kedua menyerang. Dia gunakan pukulan tangan besi tie-tie-pe, maka It Heng egos tubuh sambil melejit. Karena ini, ia jadi bentrok dengan Chiang Tau yang ketiga, yang terbentur pundak kirinya. Bahna kerasnya tubrukan itu, Chiang Tiaw itu roboh terguling. Juga It Heng terhuyung-huyung. Selagi tubuhnya It Heng limbung, Chiang Tau yang keempat menyapu kakinya, tak sempat ia mengelakkan diri ia tersapu terpelanting. Syukur ia tidak sampai roboh. Empat Chiang Tau itu semuanya orang-orang pilihan. It Heng jadi gusar. Insyaalah ia, karena kurang pengalaman, ia kena terserang musuh ini. Ia segera hunus pedangnya. Pada waktu itu, Tai Chu telah menyusul masuk bersama pahlawan-pahlawannya, Chiang Heng turut bersama. Chiang San tinggalkan tempatnya secara diam-diam-diam niat berontak, orang yang lindungi padanya pasti akan ditangkap bersama Tai Chu berseru. Belum suara putra mahkota sirap, Gui Tiong Hian sudah menyahuti, hamba terima perintah lantas ya titahkan orang-orangnya tawan Dekui Haui dan kakaknya selir ini. Dekui Haui dan kakaknya berontak, Akulah saksinya kata Tai Kam ini sambil tertawa, sesudah selir itu dan saudaranya dibekuk. Tai Chu heran hingga ia tercengang. Chiang Hie sebaliknya tidak perhatikan semua itu, ia hanya mengawasi keempat penjuru. Eh, Gui Kong Kong, apakah artinya ini tanya Dekui Haui pada orang kebiri itu, yang bisa putar kemudi dalam sekejap itu. Gui Tai Kam segera perlihatkan romen bengis, kedua matanya pun menelik. Kalian ibu anak dan saudara berkongkol untuk rampas tahta kerajaan katanya dengan keren. Aku Gui Tiong Hian adalah hamba yang setia, sudah pasti aku harus lindungi kerajaan. Bahwa aku telah bercampur gaul denganmu, itulah melulu siasat untuk ketahui segala rahasiamu. Apakah kalian sangka aku kesudian turut berhianat? Dekui Hui gusar hingga ia caci maki habislah pada orang kebiri. Yang curang itu, yang sudah menghianati padanya. Tai Chu Siang lo bersangsi, tapi ia bisa berpikir, Gui Tiong Hian baru peroleh pengaruh, dia berkuasa atas Tong Chiang, peduli apa dia benar setia atau berpura-pura saja? Untukku sudah cukup asal dia bantu aku. Lantas putra mahkota ini titahkan pahlawannya belenggu rat-tirat ketiga orang tawanan itu. Selagi Tai Chu hendak undurkan diri, tiba-tiba ia dengar Chiaw Hie berseru, Beng Pahu, di mana kau? Aku datang seruan ini membuatnya sadar. Maka ia lantas pandang Dekui Hui. Kamu telah tawan buruku, di mana kau sembunyikan padanya? Ia tanya. Belum lagi selir itu menjawab, Tiong Hian sudah mendahului memerintahkan satu Chiang Tau geser meja pat siantoh di dekatnya, terlihatlah di bawahnya sebuah lubang yang gelap. Chiaw Hie lantas mengerti, dengan berani ia lompat turun ke dalam lubang itu dengan empat Chiang Tau ikuti dia. Pemuda Si Ong ini baru jalan beberapa tindak, ia sudah lantas dengar seruan hebat dan bentroknya senjata, ia berkuali air. Ia rogoh kantongnya akan keluarkan batu tekesan untuk nyalakan api. Keempat Chiang Tau lari terus ke depan, mereka tampak seorang yang tangannya terbelenggu sedang tempur hebat dua Wiesu dengan gunakan rantai belengguannya. Orang itu adalah Titian Busu Bengken yang dirantai kaki dan tangannya, dari kamar rahasia ini ia dengar suara berisik di sebelah atas, ia lantas menduga mesti telah terjadi perubahan, maka ia kerahkan tenaga di kedua tangannya untuk membuat putus rantai belengguannya itu. Perbuatannya ini dilihat oleh dua pahlawan penjaga yang segera maju untuk meringkusnya kembali, ia sambut dengan perlawanannya. Tetapi kedua kakinya masih terantai, tak dapat digerakan dengan merdeka, menyebabkan ia tak dapat memberikan perlawanan dengan sempurna. Kedua pahlawan itu terluka berdarah kepalanya, tetapi Bengken pun dapat beberapa tusukan pedang hingga bermandikan darah, ia terluka parah. Selagi mereka berkelahi terus, muncullah keempat yang tahu itu. Bagus seru kedua pahlawan, yang melihat kedatangannya empat kawan ini. Mari bantu kami meringkus manusia kasar ini. Empat yang tahu itu maju menghampiri, tapi bukan untuk membantui, mereka memecah diri untuk lantas menyerang setiap satu pahlawan, hingga dua orang ini jadi heran, akan tetapi sebelum mereka tahu apa-apa, mereka sudah kena direbohkan dan binasa. Tiaw Hie segera tolong bakal mertuanya itu untuk dibawa keluar dari ruang dalam tanah itu lapun membesikan, Gahu, inilah aku mantumu. Guru silat itu manggut. Mana si He'e? Dia tanya. Sekarang, dia ada di mana suaranya lemah. Adik He'e ada di luar, Tiaw Hie jawab. Dengan tiba-tiba orang tua ini jadi bersemangat, dengan tekan pundaknya Tiaw Hie, ia lompat naik di mulut lubang. Itu waktu Ta'ichu sedang bicara dengan Tua It Heng. It Heng menerangkan bahwa ia adalah cucunya Chong Tok Tua Tiong Liam atau anaknya Hoi Kau Sielong Tukihian. Mendengar keterangan itu Ta'ichu lantas mengerti maksudnya It Heng menyerbu keraton. Penasarannya ayahmu pasti aku nanti bikin terang Ta'ichu berjanji. Beng Chiyo Chihie telah lolos dari kepungan, ia sudah masuk ke dalam keraton dan dapat bertemu It Heng, di samping siapa ia berdiri selagi pemuda ini. Bicara dengan Ta'ichu lah segera lihat Tiaw Hie memapah seorang yang bermandikan darah, ia menjadi kaget bukan main ketika ia dapat mengenali orang yang dipapahnya itu. Ayah ia menjerit sambil terus lompat menubruk, air matanya lantas bercucuran dras. Ta'ichu, maaf, tak dapat hambamu melayani kau lebih lama, berkata Beng Busu kepada putra mahkota, sesudah mana, ia tarik puterinya dengan tangan kiri dan bakal baba mantunya dengan tangan kanan. Selagi guru silat ini hendak bicara kepada anak darahnya itu, mendadak dua pahlawan lari masuk sambil keluarkan seruan, mereka lompat menyerang Ong Tiaw Hie dari kiri kanan. Tiaw Hie sedang lengah tetapi ia masih sempat berdaya. Dengan tangan kirinya ia tangkis serangan pahlawan yang pertama, yang ia terus sampok hingga terguling, lalu ia susuli menangkis pahlawan yang kedua, yang ia dapat tolak mundur. Tiaw Hie pulantas mengenali salah satu penyerangnya itu ialah pahlawan Kim Yew Hie yang pernah kuntit ia sampai di siamsai, yakni Cicui Cioho. Komandan Kim Yew Hie ini biasa agulkan diri, ia tidak senang yang ia kena ditangkis mundur, maka ia lompat maju pula. Cioho, jangan kurang ajar tai cu siang lok membentak. Dia seorang pemberontak dari siamsai kata Cioho. Apa? Dia pemberontak tanyanya tai cu dengan heran. Ya, sahut Cioho. Disiamsai dengan tingkahnya yang cuma wadah akui diri sebagai piyaw su yang melindungi Cucong Tok, sayang kami kurang awas, kami sudah kasih dia lolos. Setelah itu muncul penyamun besar giyokloset yang telah binasakan tiga anggauta Kim Yew Hie. Cioho berani menentangi tai cu karena beda kedudukannya, ia berada langsung di bawah titahnya raja. Ia datang dari Taihot Lian begitu dengar kabar terjadinya kerusuhan di Kian Cheng Kiong. Siapa itu giyokloset tanya tai cu. Adakah dia penyamun wanita atau pria? Penyamun wanita yang paling berbahaya jawab Cioho. Dia muncul untuk melindungi pemberontak ini. Mereka berdua tentu mempunyai sangkut paut satu pada lain. Kembali pahlawan ini tampaknya hendak menyerang Ciaw Hiee pula. Ciaw Hiee tiba-tiba tertawa. Cucunya Tsu Chong Tok itu ada di sini kau tanyalah padanya, benar atau tidak aku menjadi piausu pelindung engkongnya itu katanya sambil tunjuk Tsu It Heng. It Heng pandang pemuda itu lalu ia kata dengan nyaring, Tian Hei Saudara Ong ini benar orang yang melindungi keluarga ku, maka itu sekarang kami datang bersama ke dalam keraton ini untuk bantu Tian Hei membekuk kawanan pengkhianat. Tetapi, mengapa giyokloset bantu kalian tanya Cioho? Belum lagi Ciaw Hiee atau It Heng berikan jawabannya. Beng Busu telah mendahului buka mulut. Ia sudah lantas menjura kepada putra mahkota. Tian Hei, orang muda ini adalah bakal mantuku, ia kata, dia datang kemari bersama anak perempuanku untuk menolongi aku, lah terus tambahkan pada Cioho, aku minta Cio Ciawi tidak memfitnah orang baik-baik. Ciu Hei, kemalu-maluan mendengar perkataan ayahnya itu, maka wajahnya menjadi bersemuda dan hatinya pun memukul. Sejak Beng Busu menjadi guru silatnya Taichu ia bergaul erat sekali dengan muridnya itu kebetulan sekali ia yang bekuk si penyerang yang menyebabkan perkara Teng Kiai Ari, karena mana ia ditangkap orang-orangnya The Kuihui yang niat menyiksa padanya, maka itu sekarang, melihat penderitaannya itu, tergeraklah hatinya Taichu. Cio Ciawi, Taichu berkata pada kepala Kimiawi itu. Beng Busu dan Tukong Coch tak mungkin berdusta, kau lepaslah mereka. Jikalau Gio Closet itu seorang penyamun yang lihai, pasti dia musuhnya pihak pembesar negeri, karena itu ada kemungkinan dia sedang beraksi mengadu dombakan kita, kata Beng Ken. Cio Ho jadi serba salah. Walau bagaimanapun kedudukannya, kepada Taichu ia harus memandangnya, sedangkan Beng Ken pun masih terhitung angka yang terlebih tua yang ia harus hormati pula. Akhirnya terpaksa ia mundur juga. Suhu sedang terluka parah, mari ikut aku ke istana untuk berobat, Taichu mengajak. Ciu Kong Cu dan kau juga saudara ong, mari sama-sama turut aku. Terima kasih, Tian He, Beng Busu mengucap. Mungkin ajaku tak dapat kupertahankan lebih lama lagi karenanya harap Tian He izinkan hambamu pulang ke rumahnya untuk siap sedia. Taichu lihat luka gurunya memang parah, pula karena ia pun masih punyakan urusan besar, ia tidak memaksa. Baiklah, katanya kemudian. Pakailah kendaraanku. Taichu perintah orang lekas ambil lobat luka untuk gurunya itu. Ia pun titahkan pahlawannya mengantarkan gurunya pulang ke cer rumahnya. Di sepanjang jalan, di dalam kereta Ciu He pegangi ayahnya, kadang-kadang ia lirik Xiao He yang tampaknya sangat berduka, sepasang alisnya senantiasa dikerutkan. Mereka sampai di rumah ketika cuaca sudah terang. Pengantar yang menjadi pengiringnya putra mahkota itu, lantas robek tanda sitaan pada pintu, dan setelah serahkan obat ia lalu pamitan untuk pulang ke istana. Ciu He dibantu Xiao He memapah Beng Busu, sampai di dalam kamar dan direbahkan di atas pembaringan. Mereka pun lantas membersihkan lukanya orang tua itu dan diobatinya. Selama itu sebelas hang yang turut bersama, membantui juga. Setelah dapat rebah, nampaknya Beng Busu agak segaran sedikit. Ia melihat ke sekitarnya sambil pentang kedua matanya. Mari kalian lebih dekat, kata ia dengan napasnya yang memburu. Ada rahasia yang aku mesti beritahukan kepadamu. It Hang menduga orang hendak bicarakan urusan keluarga, ia lantas bertindak keluar. Tapi tuan rumah segera panggil dia kembali. Saudara tuh bukankah kau murid terpandai dari Ciciang To'o Tiang tanyanya? Ong Chiaw Hie Manggut membenarkan pertanyaan itu. Sayang, saudara lo baru kita bertemu, kita lantas bakal. Berpisah untuk selama-lamanya, berkata guru silat itu. Tadi kau telah lindungi mantuku, aku ingat budemu ini, maka itu, rahasia ini kau pun boleh turut sekalian mendengarnya, malah mungkin sekali selanjutnya kami akan membutuhkan bantuan tenagamu. It Hang balik pula setelah ia sampai di ambang pintu. Chiaw Hie berikan secangkir teh panas kepada mertuanya. Beng Pahu, baiklah kau mengasokkan diri dahulu, kata ia. Beng Kan buka pula matanya. Jikalau aku tidak bicara sekarang, mungkin terlambat, ia kata nafasnya mendesak. Hian Sai, aku tahu, bahwa selama belakangan ini ayahmu dan kau sendiri merasa tidak puas terhadap aku. Chiaw Hie heran. Itulah tak mungkin, Pahu, ia lekas menjawab. Aku akan segera menutup mata, mari kita omong terus terang, kata pula guru silat itu. Aku tahu, memang kau dan ayahmu tidak senang aku telah menjadi anjingnya pemerintah. Tapi, tahukah kau mengapa aku kesudian masuk ke dalam cukeng kiong untuk jadi titian busu? Romanya busu ini jadi keren, tetapi tubuhnya bergemetar. Semua orang diam. Chiaw Hie tidak berani memberikan jawaban. Beng Busu berhenti sedetik. Kau telah ketahui bahwa dengan Tai Hiap Lokim Hang dari Hoopak Utara, aku mempun, ai persahabatan yang kekal, katanya. Tapi pada lima tahun yang lampau. Lo Tai Hiap mati dengan mendadak. Aku dengar itu dari satu sahabat Kang Ou, jawab Chiaw Hie. Lokim Hang adalah seorang yang sadar, dia sangat menyintai negaranya, Beng Busu kata pula. Ketika ia pergi ke Kuang Ou untuk membuat penyelidikan, ia telah peroleh satu rahasia penting. Nyatalah bangsa Boan telah kandung niatan menyerbu negeri kita, untuk itu dia telah bersiap-siap untuk menyerbunya. Sudah sekian tahun ia kirim orang-orangnya ke Kuang Ou untuk mengumpulkan tenaga dan buat menyelidiki keadaan dalam negeri kita. Dia telah berhasil membeli sejumlah orang, yang akan menyambut dari dalam, di antaranya ada yang berpangkat Tok Bu, ada Menteri juga. Dan di antara orang belian kaum rimba hijau. Lokim Hang dapat tahu dua jago, tapi yang satunya ia masih belum ketahui namanya. Mendengar itu panas hatinya L.T. Hang dan Chiaw Hie. Mereka mendongkol terhadap orang-orang rimba hijau yang demikian rendah derajatnya itu. Siapakah kedua mereka itu? Mereka tanya hampir berbareng. Yang satu adalah Eng Siu Yang dari perbatasan Su Choan, sahut Beng Busu. Oh, Chiaw Hie berseru tertahan. Eng Siu Yang pandai bekerja, Beng Busu melanjutkan, selama belasan tahun, tidak ada orang pihak kita yang ketahui di mana dia berada. Orang yang satunya lagi adalah orang gagah liahai dari istana, hanya entah dari dalam barisan kimiawe atau dari Tong Chiang. Oleh karena ada turut Tok Bu dan Menteri dalam rombongan pengkhianat itu bisa dimengerti kalau mereka ini jauh lebih berbahaya daripada Eng Siu Yang. Setelah ketahui rahasia itu, Lokim Hang berangkat pulang dari Kuang Wa, tetapi di tengah jalan ia telah dibokong hingga luka parah. Sebelum ia tarik napas yang penghabisan, ia masih bisa beber rahasia itu padaku. Demikianlah aku lantas pergi melamar pekerjaan di Cukeng Kiong. Adalah Lokim Hang yang anjurkan aku bekerja pada pemerintah untuk ketahui jelas siapa adanya rombongan pengkhianat itu. Baru sekarang Ciau Hie mengerti duduknya hal, bahwa bakal mertua itu bekerja pada pemerintah bukan karena kemaru pangkat atau batinnya sudah rusak, hanya untuk melakukan tugas metumete, suatu pekerjaan berbahaya. Sayang, selama lima tahun dalam istana, penyelidikanku masih belum peroleh hasil, kata Beng Busu pula kemudian. Di dalam istana, pertempuran gelap berlangsung secara hebat sekali tak icu ada terlebih sadar daripada ayahnya, dia bercita-cita luhur untuk perbaiki pemerintahan, akan tetapi aku khawatir dia sukar lolos dari bokongan. Sekarang aku tidak sulit kalian masuk bekerja dalam istana, aku hanya ingin kalian ingat baik-baik nama Eng Siu yang itu. Sehabis mengucapkan kata-katanya itu, napasnya guru silat ini memburu keras. Ciu Hei-e menguruti bebokong ayahnya itu, hatinya memukul. Mana pek bin tanya orang tua itu. Dia berada di rumahnya Liu Busu, sahut Ciu Hei-e. Engko ong yang telah tolong kami dan lantas diajaknya ke sana karena rumah kita ini disegel. Kiranya pek bin murid kesayangannya, pikir Ciu Hei-e, pantaslah dia bergaul erat sekali dengan Ciu Hei-e. Kembali timbul kesangsiannya pemuda ini. Beng Pahu, kata dia. Kalau kau pangani pek bin, nanti aku pergi panggil padanya untuk diajak kemari. Beng Ken tertawa meringis. Tidak usah, sudah tidak keburu, katanya. A'i, Ciu Hei-e kenapa kau masih memanggil pek bin, kalau nanti aku telah menutup mata, kau dan Ciu Hei-e harus saling sayang menyayangi dan cinta menyintai. Hatiku girang sekali melihat kau ada bersama, aku girang sekali, girang. Kata-kata yang belakangan itu di ucapkan dengan saling susul, makin lama makin perlahan, sampai akhirnya suaranya jago tua ini habis, begitu lekas ia lonjorkan kedua kakinya, napasnya pun lantas berhenti jalan. Ciu Hei-e lantas saja menangis menjerit-jerit, sedang Ciaw Hei-e segera berlutut untuk memberi hormat sambil mangguk beberapa kali. Aku nanti minta Liu Pahu urus perkabungan, kata pemuda ini kemudian. Pek bin pun perlu diberitahu. Apakah kau tidak bisa bantu aku mengurusnya? Tanya Ciu Hei-e sambil terus menangis. Buat apa kita minta bantuannya lain orang? Yang kelihatannya Ciaw Hei-e ragu-ragu. Aku, aku, katanya, lah berhenti dengan tiba-tiba karena di luar terdengar ada orang mengetok pintu. Nanti aku lihat, kata Yit Heng, yang lantas turun dari loteng, untuk membukakan pintu. Yang datang itu adalah pesuruhnya Taichu untuk menanyakan keselamatannya Beng Busu. Maka pesuruh itu menyesal sekali mendengar kabar, guru silat itu baru saja putus jiwa. Tetapi ia datang bukan untuk itu saja. Ia sekalian membawa karcis undangan putra mahkota supaya Yit Heng suka datang ke istana Cukeng Kiong. Tunggu sebentar, kata Yit Heng, yang terima karcis undangan itu. Ia mempersilahkan telamu itu duduk di tia, ia sendiri masuk untuk salin pakaian. Kemudian ia pamitan dari Ciaw Hei dan Nona rumah. Ciaw Hei sudah lantas siapkan meja abu untuk bakal mertuanya, maka Yit Heng pasang Hio lebih dulu, sehabis itu barulah pemuda Si Ong itu tarik Yit Heng ke dalam kamar. Saudara Tung, katanya dengan perlahan, Taichu undang kau, pasti kau akan diberi jabatan. Menurut aku, paling baik kau jangan mau memangku pangkat. Aku sedang berkabung, sudah tentu aku tidak boleh memangku pangkat, kata Yit Heng. Memang, sebagai orang-orang yang taat kepada adat istiadat, Yit Heng mesti berkabung tiga tahun penuh. Selama itu, tidak hanya ia tidak dapat memangku pangkat, bahkan menikah pun tidak diperbolehkan. Apakah saudara pikir hendak bawa jenazah ayahmu pulang ke Siam Saik Ciaw Heiye tanya? Aku memang memikir demikian, sahut It Heng. Aku hanya sangsi bisa atau tidak aku mengantarkannya pulang untuk dikubur di kampung halaman sendiri. Dengan andalkan kepandayanmu, saudara, kemanapun kau dapat melaluinya, kata Ciaw Heiye. Cuma satu orang yang kau harus mengingat-ingat dalam hatimu. Siapakah dia itu It Heng tegaskan? Gia kloset sahut sahabat ini mengapa begitu It Heng tanya pula? Dia telah berselisih dengan pihakmu Butong Pei, Ciaw Heiye kasih tahu. Mengapa tentang hal itu aku belum pernah mendengarnya dari saudara-saudara seperguruanku? Itulah disebabkan kejadian baru saja terjadi. Ciaw Heiye lantas tuturkan pengalamannya, bagaimana engkongnya sahabat ini diculik ke atas gunung, bagaimana keng Ciaw Lam diperhina? Sungguh satu penyambun wanita yang busuk kata It Heng. Ciaw Heiye kerutkan alisnya. Ia tidak sangka It Heng bisa gusar demikian macam, malah dapat mencaci Gia kloset sebagai penyambun wanita busuk. Karena ini, sebab ia pun seorang rimba hijau, ia jadi merasa kurang puas. Maka dengan dingin ia berkata, Gia kloset memang telengas, akan tetapi dia adalah seorang yang ganjil dan aneh. Maka aku mau anggap dia seorang wanita jantan. Dalam kalangan rimba hijau, dia satu nona gagah yang sukar dicari keduanya. Begitu kata It Heng dengan tawar. Jikalau ada kesempatan, ingin sekali aku bertemu dengan dia. Mendengar ini. Ciaw Heiye terkejut. Ia pernah terima budinya pemuda ini, maka ia tidak ingin melihat sahabat ini antarkan jiwa. Saudara Tu, menurut pendapatku lebih baik kau jangan temui padanya ia membujuk. Kau seorang yang berharga, apabila terjadi sesuatu atas dirimu, sungguh itulah dosaku. Sebenarnya It Heng masih tidak puas, tetapi melihat sikap kawannya itu, ia bisa mengatasi dirinya. Baiklah kalau begitu, tak usah aku temui padanya katanya. Itulah bagus, saudara Tu, kata pula Ciaw Heiye. Saudara memang gagah, tetapi aku anggap tiada perlunya kau bentrok padanya. Lagipun, kalau nanti saudara pulang ke kampung halamanmu, kau akan ambil jalan di Taitong, melewati Soasai akan sampai di Siamsai Utara. Kalau saudara tidak pergi ke Siamsai Selatan, sudah pasti kau tidak akan bertemu dengan dia. Tuit Heng mengucap terima kasih, lalu ia memberi hormat untuk pamitan. Masih Ciaw Heiye membisiki pemuda itu, kalau nanti kau telah pulang ke kampung halamanmu, diumpamakan kau hadapi suatu kesulitan, aku mintakah suka datang ke Yananhu cari aku. Asal saudara sebut namaku yang rendah, mesti ada saudara atau saudara-saudara Kangow yang menunjukkannya. Baiklah, sahut It Heng yang tidak menyangka bahwa pemuda ini adalah puteranya satu jagorimba hijau di Siamsai Utara, sedang tadinya ia menduga kepada seorang Kangow yang licin. Ia pun tidak menegasi di mana letaknya kota Yananhu itu. Dengan naik kendaraannya putera mahkota, It Heng diantar ke Tangkiong, Istana Timur, ke sebuah kamar yang telah disediakan untuknya. Ia sampai belum lama lantas muncul satu pengawal yang diperintahkan putera mahkota mengundang padanya. Ia ikut pengawal ini jalan di lorong yang berliku-liku sampai di sebuah paseban yang terkurung lankan putih. Di tempat terbuka di paseban itu, beberapa busu sedang asyik mempertunjukkan ilmu silat. Menghadapi lapangan itu ada sebuah loteng yang terpajang indah di mana tampak putera mahkota sedang duduk menyaksikan pertunjukan samlil minum arak. It Heng diantar naik ke loteng itu, maka ia segera memberi hormat pada pemuda agung itu. Taik Chu suruh pemuda ini berbangkit kemudian ia perintah pengiringnya sediakan sebuah kursi di sisinya untuk It Heng duduk. Kekacauan semalam telah memberi kesudahan baik, berkata Taik Chu sambil bersenyum. Aku percaya dengan adanya menteri-menteri setia dan undang-undang ujar leluhur kami, tidak nanti Huhong tidak hukum kawanan pengkhianat itu. Tadi malam kau bercapai lelah, sekarang mari kita minum, Huhong sama dengan ayah anda raja. Terima kasih, kata It Heng yang berbareng dapat suatu pandangan baru terhadap putera mahkota ini. Sejak membangun kerajaannya, Bengtai Ichou Chu Go Anci yang sudah adakan aturan penganugerahan, ialah putera, atau cucunya diangkat menjadi Huhong, pangeran atau raja muda dengan kedudukan di luar kota raja di perbatasan atau provinsi, dan untuk cegah raja-raja muda itu berhianat, telah diadakan aturan yang keras, yaitu setiap Huhong tanpa perkenan dilarang pulang ke kota raja. Sekalipun di daerah. Kekuasaannya, umpama satu Huhong hendak menyambangi makam leluhurnya, untuk itu ia diharuskan memberitahukan dan minta perkenan terlebih dahulu. Di antara pelbagai Huhong dilarang mengadakan perhubungan satu dengan lain. Lebih-lebih setiap Huhong dilarang mencampuri urusan pemerintahan. Kalau ada Huhong satu kali saja yang melanggar aturan itu tidak akan dihukum, dipecat dari kebesarannya, diturunkan derajatnya menjadi rakyat jelata, dibuang ke tembok besar, penjara, dihong yang hausah umur hidup. Inilah aturan yang Tai Chu namakan undang-undang leluhurnya. Bagenda Sin Chong boleh menyayangi Dekui Hui dan Siang San, selir dan putranya itu, akan tetapi Siang San telah datang ke kota raja secara diam-diam, dia sudah melakukan pelanggaran leluhur itu, maka andai kata tak dapat dibuktikan pengkhianatannya pun namun kesalahannya sudah jelas, tak dapat dialuputkan diri dari hukuman. Di antara menteri-menteri penunjang Tai Chu, seperti Kou Hian Seng, Sin Sia Eng, Ong Seciak dan Ong Kipin, Raja Malui terutama Kou Hian Seng. Menteri ini telah meletakkan jabatan di tahun Banlek ke-20 sebabnya ialah perselisehan pengangkatan Putkramah Kota, dia pulang ke kampung halamannya di Busek, di mana diadirikan Tong Lim Siawan, yaitu semacam sekolah untuk meyakinkan kebudayaan, sastra dan lainnya. Banyak sekali orang cerdik pandai dari seluruh negeri yang datang berkumpul dalam sekolah itu, maka di akhirnya mereka dirikan perkumpulan sastra Fan yang diberi nama Tong Lim Tong, Partai Hutan Timur. Mereka berada di luar pemerintahan tetapi pengaruh mereka besar, sebab Kou Hian Seng itu adalah penunjang Tai Chu maka Raja masih tetap memandang padanya. Gui Tiong Hian lihat Dekui Hui dan puterannya berpengaruh, ia tempel mereka itu, pengaruh siapa ia gunakan untuk merampas kekuasaan atas Tong Chiang, lalu selanjutnya ia bekerja sama mereka, tapi itu malam, setelah saksikan Dekui Hui Terancam Bahaya, dengan mendadak. Sontak ia ubah haluan, ia terbaliki selir Raja itu, dalam sekejap ia balik berhambal kepada putera mahkota. Inilah sebabnya kenapa Tai Chu, yang merasa puas atas kedudukannya, sudah keluarkan kata-katanya itu kepada Tui Teng. Tapi, karena dengar pengutaraan putera mahkota ini, It Heng lantas dapat kesan lain terhadap pemuda agung ini. Ji Hong Chu memang keliru, tetapi mereka tetap saudara sedaging, tidak seharusnya Tai Chu berlaku kejam kepada adiknya itu, pikir pemuda ini. Ji Hong Chu berniat hianat, pantas kalau Tai Chu bekuk dia tetapi ini belum cukup beralasan akan celakai padanya. Lantas It Heng ingat, meskipun Beng Busu telah berkorban untuk Tai Chu tapi Tai Chu itu tidak menunjukkan kesedihannya. Karena ini, hilanglah separuh keinginannya untuk coba memperoleh bantuannya putera mahkota ini. Tai Chu liat si anak muda agaknya sedang berpikir, ia tertawa sambil langkat cawannya. Kau liatlah itu orang-orangku mempunyai ilmu enteng tubuh katanya. It Heng memandang ke bawah. Ia liat empat orang dengan masing-masing pundaknya memikul sebatang galah panjang, yang berdiri menjulang ke udara, di atas setiap ujung galah ada menangkel masing-masing satu anak muda, yang tangan kirinya memegang galah dan tangan kanannya menyekal pedang. Empat pemikul itu jalan memutari lapangan, dari langkah cepat sampai berlari-lari, selama mana empat anak muda di atas galah itu berbareng mempertunjukkan kepandainya sebagai tukang dangsu, umpama menggelantung diri, mendatarkan tubuh dan lainnya. It Heng pernah nonton tukang-tukang dangsu di Tian Kyo. Ia sudah lihat banyak macam permainan, akan tetapi pertunjukan macam ini ia belum pernah menyaksikannya. Ia lihat empat pemuda ini sangat gesit dan tangkas, mahir permainannya di ujung galah itu. Dalam keadaan seperti itu, mereka masih dapat tertawa-tawa. Bagus berseru cucunya bekas Chong Tok Tutiong Liam. Ini masih belum seberapa kata Taichu sambil tertawa. Ia terus tepuk tangan. Empat pemikul galah itu berhenti berlari, mereka datang dekat satu pada lain untuk nyeplos sana dan nyeplos sini di antara mereka sendiri, atau mereka membalik tubuh atau berputaran, selama mana empat anak muda di atas galah juga turut bergerak-gerak, yaitu mereka saling tikam atau saling babat, saling berkelit. Bagusit Heng kembali memuji. Ia dapat kenyataan, empat pemuda itu bersilat secara sempurna sekali. Itu pun suatu tanda mereka mahir dalam ilmu mengentengkan tubuh. Menampak pemuda gagah ini memuji, Taichu kembali tepuk tangannya. Dari antara rombongan Wiesu yang berkumpul di pinggiran, muncul seorang umur 50 lebih, yang wajahnya merah dan kumis jenggotnya bagaikan jenggot kambing gunung, tangannya memegang sebatang galah. Sesampai di tengah lapangan, orang tua ini patahkan galahnya itu terus ia tancap dua-duanya di tanah, setelah mana, ia lompat naik akan taruh kaki di masing-masing sebatang galah. Ia cuma bergoyang-goyang beberapa kali, lantas ia bisa berdiri dengan tetap dan tenang di atas galah itu. Orang yang tidak mahir ilmu mengentengkan tubuh, tidak nanti dia dapat melakukan yang demikian itu. Mari memanggil orang tua itu begitu lekas ia sudah berdiri tetap. Empat orang yang memikul galah bergerak, akan jalan memutarisi orang tua di atas galah mereka. Masih ada keempat anak muda setelah mereka sudah memutar api mendadak. Anak-anak muda itu berseru, sesuatunya lantas lompat menyerang dengan pedangnya kepada orang tua itu. Benar liahai orang tua yang berdiri di atas pelatok galah itu. Ia tetap berdiri tegak, tetapi kedua tangannya bergerak-gerak mengelak dan menyambut empat penyerang yang datang saling susul. Ia mengelak dari tusukan pedang, lalu ia sambar lengannya penyerang yang terus ditariknya, dibuang. Kesamping. Dua orang diperlakukan demikian silih berganti, lalu menyusul dua yang lain yang diperlakukan sama. Setiap pemuda tampaknya seperti terlempar, tapi kesudahannya nyata mereka injak galah pula dengan bertukaran tempat atau kedudukan. Pertunjukan ini dilakukan berulang kali hingga mereka seperti orang-orang yang berterbangan di tengah udara, sangat menarik ditontonnya. Kemudian Tai Ichu menepuk tangannya pula segera semua orang itu berhenti bergerak, empat orang itu turunkan galah dari pundaknya, dan empat anak muda juga lompat turun ke tanah. Orang tua yang berjenggot seperti kambing gunung itu bersenyum, ia pun lompat turun, akan tetapi kedua batang bambunya tetap menancap di tengah lapangan itu. It Hang dengan matanya yang jeli dapat lihat bahwa kedua batang galah itu telah melesak masuk ke dalam tanah. Orang tua itu tertawa, ia cabut kedua batang galahnya itu yang meninggalkan dua lubang bekas menancapnya. Tai Ichu panggil orang tua itu untuk diperkenalkan pada It Hang. Dia adalah guru silat nomor satu dari si Chiang, yang Hu Hong telah berikan padaku, kata putra mahkota. Dia bernama The Hang Chiao. Kau pun lihai. Chuan Tu, maka kau berdua baiklah ikat tali persahabatan. Hang Chiao wangsurkan tangannya untuk berjabatan. It Hang sambuti tangan itu, segera ia merasakan, orang telah kerahkan tenaga pada lima buah jarinya yang menjadi keras bagaikan besi, ia menduga ia hendak diuji. Maka ia segera lemaskan tangannya. The Hang Chiao terkejut sendirinya ketika ia merasakan seperti sedang menggenggam kapas, apapula setelah It Hang tarik tangannya secara licin. Bagus, inilah iwa akang sempurna ia memuji. Tuan, jikalau kau bukan dari Butong Pei, tentu dari Xiong Yang Pei. Kaget juga It Hang untuk terkaan orang yang jitu itu. Jadinya talah busu ini bukan busu sembarangan. Guruku adalah Chie yang tojin dari Butong Pei, ia beritahukan. Aha seru The Hang Chiao. Kiranya murid pandai dari ahli silat nomor satu di kolong langit ini, pantas kau lihai sekali. Karena ini orang Xiong itu jadi hargai si anak muda. Taichu ajak It Hang minum, sampai pelesiran itu ditutup. Kemudian ia bawa orang ke kamar tulisnya. Kaisar Sin Chong sudah berusia lanjut, sembarang waktu Taichu bisa menggantikan dia naik atas tahta kerajaan, karena itu putra mahkota hendak kumpulkan banyak orang kosin. Pasti ia ketarik pada It Hang yang muda, gagah dan pintar, bahkan keturunan orang berpangkat besar. Maka lantas saja ia menawarkan jabatan kepala pengurus istananya pada pemuda ini. Terima kasih, It Hang menampik. Ia unjuk bahwa ia sedang berkabung. Itulah bukannya soal, berkata Tai Tiu. Kau bukannya pangku pangkat dalam pemerintahan, kau hanya menjadi tetamu terhormat di dalam istanaku ini. Kedudukan ini tidak merusak kebaktianmu. Jenasa hayahku masih harus diangkut pulang ke kampung halaman kami, It Hang berikan alasan pula. Engkong pun sudah berusia lanjut dan tak ada orang yang merawatinya. Aku belum menjabat pangkat, mustahil aku tidak inginkan itu. Tai Tiu kewalahan, tapi ia pun kagum. Maka ia menghela nafas. Sian Seng kebaktianmu harus dipuji katanya. Sejak zaman purba ada kata-kata, Menteri Setia berasal dari keluarga berbakti, maka itu baiklah, aku tak ingin memaksanya. Tapi aku harap dengan sangat, setelah beres mengurus penguburan jenazah ayahmu, segera kau kembali ke kota raja, supaya aku dapat ketika akan tetap berdampingan denganmu. Tentang perkara penasaran ayahmu, segera aku akan adili. Baik kau menanti beberapa hari di dalam istana. Begitu sangat permintaan putra mahkota, It Hang tidak dapat jalan untuk menampik lebih jauh. Lewat beberapa hari, suasana di dalam istana menjadi berubah. Kaisar Sin Chong boleh menyayangi selirnya, akan tetapi menghadapi ajaran leluhur dan desakan dari pelbagai menteri, tak dapat tidak ia mesti perintahkan jebloskan dekuihui ke dalam lengkyong, penjara istana. Xiang San juga dipecat dan dikurung. Dan dekukyu mesti dipenggal batang leharnya. Di samping itu, semua menteri yang terfitnah telah dapat pulang nama baik dan kebersihannya. Hou Pou Sielong Tzu Kihian yang telah meninggal dunia, juga diperbaiki namanya dan dianugerahkan sebagai Taichu Siao Pou, pelindung muda bagi putra mahkota. Tu L.T. Hang mengaturkan terima kasih kepada Taichu hatinya sedikit terhibur juga. Sampai di sini selesailah insiden Teng Kihian itu. De Toa Hun Chu penyerang istana itu entah apa sebabnya telah mati di dalam penjara, tentang dia raja tidak ambil tindakan apa-apa. Taichu pun turut membungkam, karena ia anggap tidak baik ia korek-korek itu. Sejak itu, Gui Tiong Hian tempel putra mahkota, tetapi di samping itu diam-diam ia terus kumpul pengaruh, ia gunai pengaruhnya di mana bisa untuk berkuasa. Ia juri terhadap kecerdasan Taichu, ia senantiasa bertindak secara diam-diam. Maka di belakang hari, dia bisa timbulkan perkara hebat yang kedua, yaitu angan-an atau insiden pil merah. Sesudah perkara beres, It Heng utarakan niatnya kepada Taichu untuk berangkat pulang, kemudian ia pergi ke Po Chuhotong untuk sambangi Ong Chiao Hieh, akan tetapi untuk kemas bulannya, ia tidak dapat temui pemuda S.H.C.O.G. itu tidak juga nona Beng Chiu Hieh entah kemana perginya mereka itu. Maka ia balik ke istana dengan Lisu. Sayang, kalah Taichu ketika ia diberitahukan hal kepergiannya pemuda dan pemuli itu. Karena ini jasanya Beng Busu cuma dicatat tapi gambarnya Chiu Hieh dilukiskan untuk nanti dicari guna balas budinya. Nampaknya kesayangan Taichu hanya palsu belaka, pikir It Heng mengenai sikap putra mahkota itu. Lagi beberapa hari telah berselang. Sesudah masukkan tulang-tulang ayahnya ke dalam guci emas. It Heng ambil selamat berpisah dari Taichu. Tsu Sian Seng berkata S.H.L.O.G. dengan tiba-tiba. Ada satu orang yang ingin turut jalan bersama kau. Apakah orang sebafahan Tian Hai yang hendak pulang ke Siam Sayed Heng tanya? Benar. Kau hendak lakukan perjalanan ribuan li mengangkut jenazah ayahmu. Bagus ada orang temani kau di sepanjang jalan berkata Taichu. Tunggu sebentar. Taichu beri perintah pada satu pengiringnya, yang tidak lama kembali pula bersama satu orang, ialah The Hang Chiao si tukang dangsu kemarin ini. Dengan kita berdua jalan bersama, orang S.H.I.D. itu kata sambil tertawa, walau ada penjahat yang banyak lebih lihai mungkin dapat kita melayaninya. It Heng berpikir. Bagaimana kalau kita ketemu Giyoklo Setia tanya kemudian? Hang Chiao kaget hingga wajahnya berbah. Tapi cepat juga ia dapat tenangkan diri kembali. Kita dengan Giyoklo Set bagaikan air kali tidak ganggu air sumur, tidak usah saudara tuh buat khawatir, ia bilang. Demikian dia dua orang ini meninggalkan kota raja. Di sepanjang jalan, mereka omong banyak tentang ilmu silat hingga mereka tidak kesepian. Selang 20 hari lebih, mereka sudah lewati provinsi Soasai dan sudah memasuki wilayah Siamsai. Di sini saban-saban ada orang-orang yang menegur The Hang Chiao, suatu tanda dia banyak kenalannya. Suatu hari sampailah mereka di Hlaim, maka gunung Sogak Hoasan segera tertampak di hadapan mereka. It Heng ingat di puncak Klogan Hang dari gunung itu ada bertinggal Cheng Kian Tojin satu imam yang menjadi sahabat kegurunya, dan gurunya dahulu pernah pesan untuk diakunjungi imam tersebut, maka ia lantas utarakan niatnya pada kawan seperjalanannya itu. Bagus Hang Chiao menyatakan akur, kita boleh singgah di sini sampai tiga hari, aku pun boleh sekalian tengok beberapa sahabatku. Keesokannya pagi, L.T. Heng ajak Hang Chiao mendaki gunung. Hari ini aku ada urusan, sahabat itu menampik tapi ia pesanit Heng supaya kembali siang-siang. Seorang diri L.T. Heng mendaki gunung Hoasan. Ia menuju ke Loh Gran Hang yang kedua, satu di antara lima puncak. Empat puncak yang lainnya adalah Tiaoyang Hang, Lian Hoa Hang Untai Hang dan Giyok Lie Hang. Gembira L.T. Heng menyaksikan panorama puncak itu. Hanya setelah tengah hari dan langit mendung, ia khawatir tertimpa hujan, buru-buru ia hampiri kuil yang ditujunya. Di situ sudah ada beberapa tetamu lain. Selagi menindak diundakan tangga pendopo, It Heng lihat satu nona keluar dari kuil dengan langkahnya yang cepat. Perhatiannya It Heng tertarik oleh kecantikan nona itu, kecantikan yang mendereng. Kasihan kalau ia kehujanan di tengah gunung, pikirnya. Di pendopo, It Heng jumpai satu imam muda setelah perkenalkan diri, ia minta imam itu antar ia kepada Cengkian Tojin. Girang Cengkian mendapat kunjungan anak muda ini. Mari masuk ia mengajak ke kamarnya sendiri. Ia suruh. Kacungnya menyuguhkan teh. It Heng paling dulu sampaikan pesan gurunya untuk menanyakan kewarasannya imam ini. Sudah sepuluh tahun aku tidak bertemu gurumu, tak kusangka sekarang ia telah didikah seorang murid yang cakap pujinya. It Heng merendahkan diri. Paman gurumu yang ketiga. Ang Ien Tojin, telah datang kemari sebulan yang lalu, kata Cengkian kemudian. Ada urusan apa Sam Susok datang kemari? ditanya It Heng. Dia datang untuk cari Giyok Loset, guna menuntut balas. Bagi lima murid Butong Pei, Cengkian berikan keterangan. Menurut dia, lima murid angkatan kedua telah dibabat kutung jari tangannya oleh Giyok Loset, yang pun mencaci dan menghina mereka itu. Aku telah memujukinya supaya dia jangan ladani segala anak muda kemudian dengan tidak diketahui dia telah pergi entah kemana. It Heng bercakap. Kembali ia dengar hal Giyok Loset. Maka ia membayangkan bagaimana galaknya nona itu yang terjuluk Raksasikumala. Selama mereka bercakap-cakap, hujan belum turun, melainkan beberapa kali terdengar bunyi guntur. Mungkin akan turun hujan besar, kata Cengkian. Baik kau bermalam di sini. It Heng kualiri tulang ayahnya, juga Ku Awur Hang Chiao mengharap-harap padanya, maka ia tampit tawaran itu. Ada satu sahabatku menantikan aku-aku harus kembali, ia kata. Cengkian tidak menahan lebih jauh, setelah pesan untuk sampaikan hormatnya pada Ciciang Tojinia antar pemuda ini sampai di pintu depan. Baru It Heng sampai di tengah gunung, guntur telah berbunyi semakin gencar dan hebat. Mungkin hujan akan turun hebat, pikirnya sambil ia memandang keempat penjuru. Ia lihat sebuah gua, di mana ada terukir tiga huruf uyintong yang berarti gua awan merah, ia lantas menuju ke situ. Di depan gua ada tumbuh pohon bambu serta beberapa pohon cemara, juga ada meja dan kursi-kursinya yang terbuat. Dari batu. Ia duga itulah tentu perlengkapan yang disediakan oleh imam-imam di situ. Inilah tempat yang cocok untuk menghindarkan diri dari hujan, pikirnya. Baru pemuda ini sampai di dalam gua guruh dan guntur bertambah-tambah gencar dan menghebat, hujan pun turun dengan lebatnya. It Heng masuk terus ke dalam gua. Ia tampak suatu ruang yang terang. Di atas sebuah dipan batu ada rebah seorang perempuan, yang ia kenali adalah si Nona yang tadi keluar dari kuil. Si Nona tampaknya tidur nyenyak, air mukanya manis sekali. It Heng tidak berani mengawasi terus-terusan pada Nona yang ia tidak kenal itu, juga ia tidak pikir untuk membanguni ia kuatir si Nona nanti menyangka jelek padanya. Celakalah kalau ia dianggap cerewis. Maka dengan berindap-indap ia kembali ke mulut gua. Ia cari sebuah batu di atas mana ia duduk bercokol, untuk sekalian bersemedi. Hujan turun terus, makin lama makin lebat. It Heng terus bersemedi, ia tidak berani menoleh kepada si Nona meski satu kalipun, hanya selang sekian lama, waktu ia rasakan hawa sangat dingin, ia khawatirkan kesehatannya Nona itu. Ia merasa kasihan kalau si Nona dapat sakit. Aku berada hanya berdua, aku mesti indahkan adat kesopanan. Tapi dia terancam bahaya sakit, aku tidak bisa mengantapkannya. Aku harus tolong padanya. Tidak apa kalau ia mendusin dan katai aku tidak tahu adat. Tidak sangsi lagi It Heng berbangkit dengan tindakan perlahan. Ia masuk pula ke dalam gua menghampiri si Nona. Ia buka baju luarnya yang gerombongan, dengan bajunya itu ia keredongi tubuhnya si Nona, yang tetap tidur dengan nyenyak, ia pun lantas berlalu pula sambil berindap-indap. Oleh karena ia bertindak perlahan sekali, ia dapat dengar suara membaliknya tubuh dari Nona itulah masih tidak berani menoleh, tapi ia sekerah dengar bentaknya Nona itu. Hai manusia ceriwis, kau berani perhina aku? Karena dicaci, terpaksa It Heng tunda tindakan kakinya. Maaf, Nona. Harap kau tidak keliru mengerti, katanya. Dengan sabar sekali. Hawa di dalam gua ini sangat dingin, aku khawatir kau dapat sakit, maka aku telah berlaku lancang menutupi tubuhmu dengan jubahku. Begitu kata si Nona. Ia lantas menghela nafas. Coba kemari. Pemuda kita heran, ia berpaling. Ia tidak berani awasi langsung Nona itu, siapa sudah angkat jubah yang menutupi tubuhnya dan diangsurkan kepadanya. Cuan perbuatanmu tadi sebenarnya aku telah ketahui, kata Nona itu. Nyata kau ada satu kuncu. Seumurku belum pernah aku ketemui orang sopan seperti kau. Kalau orang lain mungkin dia berlaku kurang ajar. Ah, dia seorang yang polos, pikir Ithang, tapi mukanya berubah merah juga karena likat. Barusan aku damprat kau, itulah perbuatan sengaja dari aku, kata pula si Nona. Harap kau tidak buat kecil hati. Mau atau tidak Ithang kerutkan alisnya. Dia pun seorang yang aneh pula, pikirnya. Kenapa dia gampang marah dan gampang baik? Kenapa dia anggap cacian seperti barang mainan? Nona itu mengawasi, ia tertawa. Begini memang tabiatku, ia mengaku. Karena adatku inilah yang membuat banyak orang jari kepadaku. Lain kali pasti aku akan merubahnya. Heran Ithang pikir pula. Jikalau demikian tabiatmu, buat apa kau merubahnya? Lagipun apa sangkutannya kau merubahnya atau tidak? Nona itu masih mengawasi, melihat orang diam saja, ia agaknya kurang puas. Kau gusar terhadapku, cuan tanyanya. Ah, Ithang gugup. Mustahil aku gusar. Memang aku tahu kau tidak akan gusar, kata si Nona. Romanya jadi gembira. Kau baik sekali. Sejak aku dilahirkan. Belum pernah aku ketemu orang semacam kau yang demikian perhatikan aku. Ayah dan ibumu bagaimana? Ithang tanya. Selagi aku masih belum tahu apa-apa, ayah dan ibu sudah tinggalkan aku dari dunia, yang fana ini, sahut si Nona. Ithang menyesal. Maafkan pertanyaanku ini, ia mohon. Tidak disengaja atau disangkanya, aku telah bangkitkan kedukaanmu. Tiba-tiba si Nona ayun tangannya ke pundak pemuda ini. Mereka memang berdiri dekat sekali satu dengan lain. Ithang berkelit diri maka tangan si Nona lewat di atasan pundaknya itu tapi karena sampokannya meleset, tubuhnya Nona ini jadi terhuyung dan limbung hendak jatuh. Menampak demikian, dengan sebat Ithang sambar ujung baju orang, dengan begitu, si Nona batal roboh. Nona itu berdiri menyeringai, agaknya ia jengah. Tanah demik dan licin, andaikan Tuan tidak sambar aku tentu jatuhlah sudah aku, katanya. Ia tertawa dengan tiba-tiba, lalu ia menambahkan, bukannya Tuan sambar aku hanya dengan tarik bajuku kau telah pertahankan robohnya tubuhku. Merah muka dan kupingnya Ithang. Ia dam saja. Eh, apakah kau juga juri terhadapku sekonyong-konyong si Nona tanya. Ithang heran bukan main. Aneh sekali Nona ini. Kenapa dia selalu bicara tidak keruan judrungan? Mungkinkah disebabkan dia bersusah hati karena tidak beribu ayah lagi ia menduga-duga lantas ia menjawab, aku hanya merasa kasihan terhadapmu, Nona. Apa kasihan si Nona tegaskan, suaranya gemetar. Berbareng aku pun kagum, berkata pula Ithang. Kau hidup sebatang kereh dan sekarang seorang diri kau mendaki gunung hoasan untuk bersujud. Kalau nyalimu tidak besar, tak mungkin kau dapat melakukannya. Nona itu tunduk. Benarlah apa yang kau katakan itu, katanya. Kenapa kau mirip seperti sahabat kekalku? Eh, ya, apakah si dan namamu? Aku sampai lupa untuk menanyakannya. Ithang perkenalkan dirinya. Dan kau, Nona ia balik menanyakan. Aku si Nona, aku belum punya nama si Nona menyaut. Dapatkah kau berikan nama padaku? Waktu itu hujan sudah mulai berhenti akan tetapi angin masih menghembus-hembus masuk. Satu kali bajunya si Nona kena tertiup bergoyang-goyang. Bagus dilihatnya melihat itu, tiba-tiba Ithang ingat akan kata-kata Nyesyang. Ie-ie, baju bulu, kun kembang. Jikalau Nona pakai nama Nyesyang, tidakkah itu bagus katanya. Tapi si Nona kaget, hingga wajahnya berbah. Siapa kau tiba-tiba dia membentak. Hayo bicara Ithang pun kaget. Aku toh tu Ithang jawabnya apakah Nona anggap nama itu jelek? Kalau Nona tidak suka nama itu, aku pun tidak memaksanya. Kenapa kau gusar? Kedua matanya si Nona dibuka lebar-lebar, bijinya memain, sinarnya tajam berpengaruh selagi ia awasi pemuda kita tapi sebentar kemudian ia menjadi tenang pula. Ah, kembali aku bawa adatku, katanya. Nama yang kau berikan itu bagus. Baiklah, selanjutnya aku memakai nama Lian Nyesyang. Ithang seka keringat dingin di dahinya. Nona ini sungguh mengejutkan orang, pikirnya. Nona itu lantas tertawa geli. Penglihatanku tentu kau pandai ilmu silat. Ada urusan apa kau datang ke Hoasan ini dia tanya. Di kalangan Butong P aku belajar beberapa jurus saja, tak dapat dikatakan aku pandai, sahutnya Ithang. Sekarang aku sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamanku dengan antar tulang-tulang ayahku almarhum. Untuk dikubur, kebetulan aku lewat di gunung ini, maka sekalian aku mendaki untuk bersujud. Nona itu adalah Giyokloset sendiri, tidak heran kalau nama yang diberikan Ithang itu membuat ia kaget. Nyesyang memang namanya sejati dan sekarang orang menyebutkannya, tentu ia telah menduga yang tidak-tidak. Memang ia beradat aneh pasti kelakuannya itu membuat si anak muda bingung. Tadipun ia uji anak muda itu yang ia tekan pundaknya dan ia sengaja berlagak terhuyung-huyung, katan, atanah licin. Kesehatannya Ithang menimbulkan dugaannya bahwa pemuda ini mungkin pandai ilmu silat. Tadinya ia curiga Ithang sebagai satu musuh gelap, ia tidak sangka bahwa orang berlaku terus terang. Maka ia mau percaya Ithang benar-benar tidak mengandung maksud busuk terhadap dirinya. Lagi-lagi ia tertawa. Giyokloset telengas, kalau seandainya Ithang ceriwis dan tidak jujur, mungkin terjadi onar di antara mereka berdua. Aku dengar orang mengatakan ilmu silat Butong Peit tidak ada tandingannya di kolong langit ini, mengapa kau hanya menyebutnya beberapa jurusiat tanya. Ilmu silat itu tidak ada batasnya, Ithang jawab. Ilmu silat setiap partai ada bagian-bagiannya masing-masing yang istimewa, maka tidak benar untuk mengatakan suatu partai tidak ada tandingannya. Kenyataan yang tak dapat disangkali alah Butong Pei dan Xiao Lim Pei memang telah mempunyai riwayat yang sudah lama sekali, setiap zaman muncul jago-jagonya, karenanya kaum merimba persilatan telah berikan pujiannya. Aku sendiri berbakat tumpul, meskipun belajar kepada guru yang kenamaan, tentang ilmu surat dan ilmu silatku, kedua-duanya aku gagal, tidak berharga untuk disebut-sebut. Pemuda ini menduga si Nona pandai silat, maka ia merendahkan diri. Nona itu manggut-manggut. Mendadak ia maju, sebelah tangannya menyambar tangannya pemuda kita. It Heng kaget tidak terkira. Tidak sempat ia berkelit dan mukanya menjadi merah sendirinya. Terpaksa ia menggentak tangannya itu. Si Nona melepaskan cekalannya dengan sengaja. Jusiru itu terdengar suaranya guruh walaupun hujan mulai berhenti. Aku takut, aku takut, katanya. Kalau aku sedang takut, tentu aku ingin jemret orang untuk dibuat teman. Mengapa kau menolak? It Heng terbenam dalam keraguan-keraguan. Adakah Nona ini berkata benar-benar atau hanya main-main sajalah sangsikan Nona ini mempunyai kepandaya ilmu silat mengawasi si Nona? Ia agaknya merasa kasihan. Jikalau kau takut, Nona mari aku antar kau pulang, ia kata. Gia kloset pergi ke mulut gua, ia melongok. Hujan bakal lekas berhenti, katanya. Ada orang menantikan aku, tidak usah kau mengantarkannya, secara demikian ia tampik tawaran. Masih mereka berdiam di situ, sampai hujan benar-benar sudah berhenti dan mega telah buyar. Bagus. Sekarang aku hendak pulang, kata si Nona. Hampir It Heng tanya si Nona apakah masih mempunyai anggauta keluarga di dalam rumahnya itu, tetapi kapan ia ingat tabiat aneh dari Nona itu, ia batal menanyakannya, ia dijuri sendirinya. Baiklah, aku juga hendak turun gunung, ia kata. Silakan kau berangkat lebih dahulu, kata si Nona. It Heng lantas bertindak. Baru ia injak mulut gua. Mendadak ia dengar Nona itu memanggil. Tunggu sebentar demikian suara si Nona yang nyaring itu. Pemuda kita berpaling dengan melengak. Aku ingin kau janji satu hal, Nona itu berkata. Kau sebutkanlah, asal yang aku sanggup, pasti aku terima janjimu itu, jawabnya It Heng. Tentang sekarang kau bertemu dengan aku, aku larang kau beritahukan pada siapa juga demikian permintaannya si Nona. Mendengar itu, It Heng tertawa. Itulah mudah sekali, dapat aku mengabulkannya, ia jawab. Kita baru saja berkenalan, apa perlunya aku omong kepada lain orang? Dengan tiba-tiba matanya si Nona menjadi merah. Oh, kiranya benar-benar kau tidak perhatikan aku. Katanya, lagi-lagi It Heng menjadi bingung. Aku hendak pulang ke rumahku di siamsai utara, mungkin di belakang hari kita tidak akan bertemu pula satu sama lain, katanya, yang tak tahu kata-kata bagaimana yang harus diucapkannya. Akan tetapi, apabila kemudian kita toh dapat bertemu lagi, pasti aku akan pandangkah sebagai sahahat baik. Nona itu ulapkan tangannya. Baik. Kau pergilah sekarang, kata dia. Tanpa berkata-kata lagi It Heng turun gunung dengan berlari-lari. Satu kali ia menoleh ke belakang, samar-samar ia masih tampak si Nona asik berdiri menyender di sebuah batu. Sesampainya di hotel, pemuda ini ketemukan Hang Chiao. Kau telah pergi mendaki gunung Hoasan, apakah kau dapat ketemu Ceng Kian To'oti yang tanya sahabat seperjalanan Sida ini? Ya aku telah bertemu, sahut It Heng. Ah, sayang Ceng Kian sudah tidak gemar mengurus segala urusan orang luar, sekonyong-konyong Hang Chiao berkata. It Heng heran. Kata-kata itu mesti ada artinya ada apa? De Ciam Po'e ia tanya orang tua itu. Hang Chiao niat membuka mulutnya tapi saban-saban ia batal. Kau mendaki gunung Hoasan, kecuali Ceng Kian To'oti yang, siapa lagi orang gagah yang kau ketemukan? Akhirnya dia tanya. Tidak, sahut pemuda ini. Tapi dalam hatinya mendadak ia ingat pesan Nia Siang, ia terpaksa dustakan hambanya Ta'i Chu Siang Lok. Sampai di situ, Hang Chiao tidak menanyakan apa-apa lagi, maka mereka lalu bicara lain urusan yang mengenai kalangan Kang Ngou. Malamnya sehabis bersantap, mereka masing-masing masuk tidur. Tengah malam It Heng mendust. Segera ia dengar suara suling di kejauhan. Ia heran. Tiba-tiba ia pun terkejut, karena ia dengar ketokan perlahan-lahan pada pintu kamarnya. Saudara Tu coba buka pintu, itulah suaranya The Hang Chiao. Pemuda kita turun dari pembaringan, ia angkat palangan pintu dan pentang daunnya. Hang Chiao masuk menerobos, langsung ia bikin api lilinnya laterang. Saudara Tu, kau jeri atau tidak terhadap Gio Kloset tanya dia tiba-tiba tampangnya pun berubah. Ia mendelong mengawasi pemuda kita. It Heng heran. Aku ingin kau menjawab dengan sebenar-benarnya kau jeri atau tidak terhadap Gio Kloset mengulangkan sahabat seperjalanan itu, yang sikapnya aneh. Belum pernah aku bertemu muka kepadanya tak dapat aku bicarakan soal jeri atau tidak akhirnya It Heng jawab. Kalau kau tidak takut, itulah terlebih baik, kata Hang Chiao. Mendadakan saja ia jadi girang. Dia telah culik engkongmu, dia telah perhina saudara-saudara seperguruanmu, untuk itu kau memikir untuk menuntut balas atau tidak? It Heng anggap pertanyaan itu agak aneh. Mengenai urusan itu kecuali mendapat titah dari guruku, aku tidak memikirnya untuk ambil tindakan, jawabnya. Bagaimana seandainya kau kesomplokan dengan dia tanya pula orang si de itu? It Heng jadi semakin heran. Mungkinkah Gio Kloset ada di sini dia tegaskan? Hang Chiao perlihatkan satu jari tangannya justru dia ada di sini sahutnya. It Heng terperanjat berkelebat bagaikan kilat, dalam otaknya timbul ingatan. Bukankah Lian Nye Siang yang ia kecemukan tadi siang itu Gio Kloset adanya? Ah, tak mungkin pikirnya pula. Gio Kloset katanya jahat, Romanya tentulah sangat jelek dan seram tampaknya. Tapi Lian Nye Siang tadi adalah seorang nona yang elok luar biasa, manis dan menggiurkan sekali. Mustahil dia ada di sini? Lah tunduk dengan pikirannya bekerja. Menampak sikap orang yang sangsi itu. Hang Chiao berkata pula, mengapa baru mendengar saja Gio Kloset ada di sini kah sudah ketakutan? Siapa yang takut kata It Heng? Urusan dia dengan kaumku adalah urusan kecil, kenapa mesti diperbesar? Tidak ada perlunya untuk aku memusuhi dia. Dengan demikian, urusan Ngkongmu diculik itu jadinya kau tidak hendak perdulikan lagi kata Hang Chiao dengan maksud membuat panas hatinya pemuda ini. Ngkong telah pulang dengan tidak kurang suatu apa, kerugian uangnya tidak ada artinya. Dan bagaimana urusan dia perhina Su Hengmu? Hal itu mempunyai sangkut paut dengan nama baiknya Butong Pei. Apakah kau masih hendak tinggal dalam juga? Mengenai urusan partai, aku akan turut Tita Su Hu, It Heng pastikan. Kalau begitu, umpama nanti Gio Kloset Satroni kau, kau tidak akan memperdulikannya, bukan? Tidakkah itu berarti nama baik Butong Pei runtuh di tanganmu? Hang Chiao masih saja mainkan lidahnya yang tajam. Dia toh tidak Satroni aku. Hang Chiao perdengarkan suara dingin. Baik aku omong terus terang padamu katanya. Besok malam dia bakal bertempur dengan aku. Kau ada bersama-sama aku mustahil kau dapat berdiam diri tidak mencampurinya? It Heng kerutkan alisnya. Memang, walaupun ia tidak bersahabat kekal dengan Hang Chiao, mereka toh berjalan sama-sama. Pun benar juga Gio Kloset adalah satu partainya. Sudah sepantasnya Hang Chiao tegur padanya. Di samping itu mungkin kau merimba persilatan akan kata ia bernyali kecil, tak berani terhadap Gio Kloset. Sam Susiok mau cari Gio Kloset, andai kata sekarang aku bantui orang Shida ini, tidak bisa jadi Suhau nanti tegur aku, pikirnya pemuda itu terlebih jauh. Maka kemudian ia kata pada Hang Chiao, Kalau benar Gio Kloset hendak ganggu kau, baiklah, aku nanti lihat dia punyakan kepandayan apa. Hanya sayang aku masih muda dan kebisaanku tidak berarti, dikhawatirkan aku nanti tidak sanggup membantu padamu. Tapi, mendengar itu, sudah bukan main girangnya Hang Chiao. Ia tertawa dengan sepasang alisnya terangkat naik. Bagus, bagus. Ini baru kata-katanya satu laki-laki sejati pujinya. Aku nanti ajak kau temui beberapa sahabat, untuk kita bersama-sama melayani hantu wanita itu. Ia tarik tangannya pemuda kita, buat diajak lompat keluar jendela akan terus lari ke tegalan. Rembulan tampak suram, bintang-bintang pun jarang. Di kejauhan terlihat titik-titik api kecil. Hang Chiao ajak It Heng berlari-lari sampai keduanya dengar beberapa suara yang aneh kedengarannya. Mendengar itu Hang Chiao berhenti lari untuk terus tepuk-tepuk tangan. Di samping mereka ada kuburan, dari belakang kuburan itu muncul beberapa orang, apabila It Heng sudah melihatnya tak ia dapat timpat orang dengan tubuh Kate dan Jangkung tidak berketentuan begitu pun usia mereka itu. Ho An Jiako punya urusan penting dia tidak bisa datang, inilah aku tahu, berkata Hang Chiao kepada mereka itu, tetapi apakah Heng Toa Ko juga tidak turut datang? Tanpa dia, pertahanan kita akan menjadi lemah. Satu antara keempat orang itu menyahut, dia bakal datang pada saatnya yang tepat. Dia hendak membuat kaget pada iblis wanita itu. Hang Chiao tidak kata apa-apa lagi, hanya ia perkenalkan It Heng kepada empat orang itu, ialah Tio Teng dari Xiong Yang Pei, Ho Antek Giok Bin Yau Ho Leng Xiao yang baru berumur kira-kira 27 tahun, dan Cheng Xiong Too Jin. It Heng heran setelah ia ketahui nama empat orang itu. Tio Teng dan Ho Antek adalah orang-orang Kang Ou, tentang Cheng Xiong Too Jin ia belum pernah dengar, tetapi Heng Leng Xiao, yang punyakan julukan si Rase Kumala, ia ketahui bukannya orang Kang Ou sejati. Saudara tu, kata Hang Chiao kemudian, besok malam dengan mengambil tempat di puncak Hoasan, kami bakal tempur iblis wanita itu, sekarang perlu kami berlatih dulu. Kami punyakan semacam kera berkelahi berbareng, kera apakah itu It Heng tanya. Sebenarnya kami janjikan tujuh orang, Hang Chiao jawab. Kesemuanya itu terdiri dari partai-partai yang berlainan, karenanya berlainan juga kepandaian masing-masing, tetapi untuk layani diokloset, kami harus persatukan diri untuk dapat bekerja sama saling membantu. Maka itu, perlulah kami berlatih dulu. Jumlah kami tujuh orang tapi yang satu berhalangan datang, dari itu haruslah saudara tu turut kami untuk melengkapkan jumlah itu. Walaupun ditambah aku seorang, jumlah kita toh baru enam kata It Heng. Toh aku kami pasti datang besok malam, jawab Hang Chiao. Kera berkelahi semacam barisan pengurung ini dialah yang ciptakan. It Heng pikir, baiklah, aku ingin saksikan barisannya ini, maka ia tidak berkata apa-apa lagi. Hang Chiao lantas mulai. Ia tunjuk kedudukan yang harus diambil oleh mereka berenam, yang merupakan sebuah kurungan. Diumpamakan musuh ada di tengah kalangan. Kita harus bekerja saling sambut, kata orang Shida ini tidak boleh ada yang terlambat agar musuh tidak dapat kesempatan akan serang kita. Kita semua adalah orang-orang kelas satu tapi Giyokloset sangat gesit. Memang, dengan bertujuh kita tidak sukar untuk mengalahkan padanya, tapi masih sulit untuk dapat membinasakannya. Dari itu toh aku kami ciptakan barisan pengurung ini yang ia namakan Chit Chiatiemotin, tujuh jalan buntu untuk membinasakan iblis. Barisan ini tiga orang jadi penggempur, tiga penjaga di belakang, dan yang ketujuh sebagai kepala perang. Kita mesti kurung musuh hingga dia tak dapat meloloskan diri. Sekarang kita cuma ada berenam, mari kita coba latihan pengurungan saja. Tio Teng berlima bersiap, maka L.T. Heng pun lantas menuruti. Tiga orang segera maju menyerang, lalu disusul oleh tiga yang lain. Ketika rombongan yang kedua ini mundur, yang pertama sudah lantas menyerang pula. Secara demikian, mereka menyerang saling susul dengan teratur. Gerakan mereka mirip dengan Tiang Cho Atin, barisan ular panjang, atau Jieliong Yauhai, dua naga mengaduk lautan. Mereka bisa maju mundur dan menyamping ke kiri kanan secara rapi. It Heng cerdas, segera ia mengerti. Ia percaya barisan pengurung ini cukup sempurna. Apalagi kalau orang yang menjadi To'ako itu pun sudah datang, pasti barisan ini jadi iiehai sekali. Sentah ada ganjalan apa di antara mereka dan Giyokloset, maka mereka hendak binasakan si raksasi wanita itu ia menduga-duga. Lama juga mereka berlatih, lalu Hang Chiao beri tanda untuk berhenti, lapuas dengan kesudahan latihan itu. Saudara Tio, kata dia, kau mainkan ilmu pedang Lian Hoan Kiam dari Butong Pei dibantu ilmu pedang Hong Puk Jam dari Siong Yang Pei dari Saudara Tio, sungguh bertambah hebat barisan pengurung kita ini. It Heng gam saja. Setelah itu, Hang Chiao beber kejahatannya Giyokloset, yang juga dikatakan sebagai pembunuhnya jago-jago rimba persilatan. Jikalau demikian kejahatannya Giyokloset, sepantasnya saja dia disingkirkan, akhirnya It Heng pikir. Selama itu, Dewi Purnama mulai doyong ke arah barat. Mari kita pulang Hang Chiao kemudian mengajak. Besok tengah malam kita harus berkumpul di puncak Giyoklie Hong. Kata-kata ini belum habis diucapkan, tiba-tiba mereka dengar satu suara ketawa ejekan tak jauh di samping mereka, Hang Chiao segera lompat maju sambil berseru dengan bentakannya. Perbuatannya itu ditelat oleh Tio Teng berlima. Iiii. Hang Chiao lompat dengan percuma di tempat dari mana tadi suara datang tidak kedapatan siapa juga. Tempat itu tidak terlalu lebat dengan pohon-pohon. Mungkinkah Giyokloset mempermainkan kita tanya Kinkong Chiu Ho Antek? Suara ketawa itu tidak mirip dengan suara wanita, membantah Cheng Xiong To Jin. Toh bukannya hantu kata Leng Chiao. Mungkin sekali kita yang keliru dengar, Tio Teng turut berkata. Hang Chiao berdiam, ia bercekat hatinya. It Hang pun berdiam, akan tetapi ia berpikir. Ia anggap merugikan pihaknya andai kata suara ketawa itu benar keluar dari mulutnya orangnya Giyokloset, sebab itu berarti rahasia mereka telah terbuka. Sudahlah, kata Hang Chiao wahirnya, yang tampak kawan-kawannya masgul. Tidak peduli dia kawan atau lawan, siapa berani terjang barisan cip-ciatin kita, dia mesti terbinasa atau sedikitnya terluka. Buat apa kita mesti takut? Oi mulut orang Shida ini mengatakan demikian, namun hatinya sebenarnya ciut. Sampai di situ enam orang itu berpisahan. Hanya Hang Chiao dan It Hang yang pulang bersama. Apabila kita juga dapat bantuan gurumu, itu barulah bagus kata orang Shida ini sesampainya mereka di hotel. Ia menghela nafas. Guruku tidak usilan, It Hang kata. Aku telah saksikan ilmu pedangmu tadi, yang sempurna sekali, kata Hang Chiao, yang cari lain bahan, maka kalau besok kau dan Siong yang kiam kek merangsek musuh, kami harapkan benar kepadamu. It Hang dapat perasaan tahwa orang sanksikan dia tidak akan membantunya dengan sungguh-sungguh. Aku telah berikan janjiku, katanya, maka itu walaupun giyoklosat lihai luar biasa, tidak nanti aku mundur. Jangan kecil hati, saudara, Hang Chiao minta. Kita akan hadapi musuh tangguh maka sudah sewajarnya aku berkhawatir. Mereka lantas masuk tidur. Keesokannya, sehari itu mereka tidak kerjakan apa-apa. Barulah setelah sore tiba, sehabisnya bersantap, mereka lantas dandan untuk terus mendaki gunung Hoasan. Malam itu sunyi, bulan pun suram. Bisa dimengerti kalau mendaki gunung di waktu demikian ada lebih sukar daripada di waktu siang. Namun Hang Chiao bisa ajak It Hang naik sampai di puncak Giyok Lie Hong. Ketika itu bulan belum naik sampai di tengah-tengah langit. Tetapi, Cheng Xiong To Jin berempat sudah sampai lebih dahulu di puncak itu. Semua orang itu perlihatkan Roma muka muram, menandakan gentingnya suasana. Mereka duduk di atas rumput dengan tidak ada yang bicara satu sama lain. Lihat bulan tiba-tiba Hang Chiao berkata, Di empat penjuru, semua tetap sunyi. Belum tampak bayangannya Giyok Loset, kata Cheng Xiong si imam. Giyok Loset biasanya dapat dipercaya, kata Tio Teng. Apa yang aku khawatirkan adalah Eng To Ako tak dapat datang pada saat yang tepat. Eng To Ako tidak akan salah janji The Hang Chiao berikan kepastian. Hatinya Yit Hang bercekat akan saban-saban dengar orang menyebut-nyebut Eng To Ako, hingga timbul keinginannya untuk menanyakan, siapa namanya To Ako itu. Akan tetapi di saat itu segera ia dengar suara ketawa dingin, yang seperti terbawa datang oleh angin, akan segera munculnya pula satu nona yang pakaiannya serba putih. Bagaikan terbang melayang demikian datangnya nona itu, yang lompat turun dari tempat di atasan mereka. Dia berdiri di tanah datar dari puncak Giyok Lie Hong, tampaknya bagaikan bidadari. Hong Chiao semua bangkit berdiri, tetapi It Hang berbangkit dengan tercengang. Ia mimpi pun tidak akan sangka si nona justru adai ah si nona yang kemarin ini ia ketemukan di dalam gua Wiliong Tong itu. Mungkinkah dia Giyok Loset yang dikatakan sangat kejam itu yang biasa membuat gentar hatinya orang-orang Kangou berpikir ia. Ia jadi bingung. Kemarin ia telah berjanji akan menjadi sahabatnya nona itu, siapa sangka sekarang mereka bertemu pula di sini dalam keadaan sebagai musuh. Mula-mula kelihatan Giyok Loset itu tenang sekali, ia telah perlihatkan senyuman manis, tetapi dalam sekejap saja, air mukanya telah berubah menjadi pucat, lalu air matanya mengembeng dan berlinang-linang. Mungkin itu disebabkan ia telah lihat pemuda kita dan hatinya jadi hancur. Hong Chiao heran bukan main. Ia telah lihat tegas air matanya si nona. Itulah aneh. Apakah yang menyebabkan keluarnya air mata itu? Kalau tidak lihat dengan mata kepala sendiri, tidak nanti ia dapat mempercayainya. Giyok Bin Holieleng Xiao si Rase Kumala adalah seorang ceriwis, ia pun belum belajar kenal dengan kelihatannya Giyok Loset si Raksasi Kumala, maka ia tertawa akan saksikan kelakuannya si nona itu. Siapa belum sampai di sungai Hongho, hatinya belum puas. Siapa belum melihat peti mati, air matanya belum meleleh katanya sambil tertawa. Maka itu, Giyok Loset, hayolah kau baik-baik menyerah kepada kami, mungkin kami dapat memberi ampun padamu. Giyok Bin Holieleng menyangka si nona jari. Tiba-tiba wajahnya si nona berubah. Dari berlinangkan air mata, dia bersenyum. Terima kasih untuk kebaikanmu, katanya. Hong Chiao sebaliknya beda daripada Leng Chiao. Ia ketakutan. Giyok Loset, katanya, kau harus hormati kepercayaan kaum Kangou. Sekarang belum sampai saatnya, orang kami belum datang lengkap, kau tidak boleh lantas turun tangan. Kata-kata orang Shider ini belum berhenti diucapkan atau Giyok Bin Holieleng Chiao menjerit sambil memegangi perutnya dan tubuhnya pun menjelat tinggi satu kaki. Itulah karena senjata rahasianya Giyok Loset yang disebut Jorung Teng Heng Ciam sudah melesat menyambar si Rase Kemala itu mengarah jalan darah Sainta Ihyat. Leng Chiao pandai ilmu enteng tubuh, ia lihat berayunnya tangannya si nona, ia lantas berseru, sambil lindungkan perutnya ia lompat tinggi. Akan tetapi si nona lihai, setelah serangan yang pertama sebagai ancaman, segera ia susuli serangannya yang kedua dan ketiga, maka senjata jarum yang ketiga itu segera menancap di kaki kepada jalan darah yang co'an hiat. Leng Chiao merasakan sakit yang sangat hingga air matanya keluar, akan kemudian jatuh meringkuk di tanah. Syukur baginya, Cheng Xiong Tojin segera datang menolong, hingga ia luput dari siksaan penderitaan lebih jauh. Giyok Loset mengawasi sambil tertawa. Aku kira dia satu laki-laki yang tidak bisa keluarkan air mata, tapi sekarang nyatalah dia hanya satu bantong Giyok Loset mengejek. Merah mukanya Leng Chiao, dia bungkambah nama lunya. Tahukah kalian mengapa aku datang kemari? kata Giyok Loset pula. Sebenarnya aku datang untuk Sang Cheng kalian semua, tapi tidak kusangka di antara kalian terdapat sahabatku yang baru, kasihan dia hari ini telah cari kematiannya sendiri. Koma Sang Cheng sama dengan mengantar ke kuburan. It Hang Tau Si Nona bicara tentang dirinya. Di dalam hatinya ia kata, aku juga berkasihan terhadapmu. Kau demikian cantik, mengapa kau sudi menjadi orang jahat? Chit Chiatin sangat berbahaya, walau kau gagah, kau juga seperti sedang menuju ke jalan kematianmu. Ia awasi si Nona dengan alis mengerut. Giyok Loset yang lihat wajahnya It Hang itu berkata, kau, kau, katanya dengan sengit, tetapi ia berhenti di tengah jalan, terganggu oleh sesegukannya yang tertahan. Hang Chiao dan kawan-kawan tidak mengerti sikapnya Nona ini, walau mereka tahu si Nona memang mempunyai adat luar biasa, gampang tertawa dan gampang murka. Siong Yang Kiam Kek Tio Teng segera tolak tubuhnya Hang Chiao, maksudnya supaya kawan ini mulai bergerak mengurung Nona itu, agar mereka tidak didahului. Ketika itu justru Hang Chiao sedang memikir untuk minta si Nona tidak menyerang dahulu. Giyok Loset di lain pihak menjadi panas hatinya. Ia penasaran terhadap It Hang. Ia sekarang beranggapan bahwa It Hang adalah musuh, bahwa kemarin It Hang telah mendusai padanya. Maka ketika ia lihat sikap musuh yang hendak mulai mengurung padanya, tiba-tiba ia berseru dengan suaranya yang panjang, berbareng pedangnya pun berkelebat. Sekarang sudah larut malam, tak dapat aku menunggu lebih lama begitu ia perdengarkan suaranya. Dengan gerakan bagaikan kilat, Nona ini menikam Hang Chiao. Orang Shida ini bersenjatakan sepasang Jit Goat Lun semacam gegaman mirip roda dengan roda yang kiri. Ia menangkis, dan balas menyerang dengan roda yang kanan. Menyusul itu Cheng Xiong Tojin, dengan goloknya. Kai To'ar membacok dari sebelah kiri, disusul oleh Giyok bin Holia dengan poan keampiknya. Ia lah senjata semacam alat tulis, yang menotok dari samping, mengarah jalan darah Kuangok An Hiat. Giyok Loset menangkis sambil berkelit, namun ia lantas diserang oleh tiga lawan lainnya, yang menggantikan tiga kawannya. Dengan satu lompatan, ia berkelit dari serangannya Tio Teng, dibarengi ujung pedangnya lewat di atasan pundak lawan itu. Tapi ia segera diserang oleh Kim Kong Chiu Hoan. Tek yang lihai tangannya. Tangan baja, Kim Kong Chiu. Dengan kegesitannya ia masih sempat untuk berlompat pula, ke arah It Heng. Untuk bela dirinya, It Heng mainkan pedangnya dengan gerakan Giyok Tai Wiyo Yau sama dengan sabuk kemala melilit pinggang. Setelah putar pedangnya di sekitar tubuhnya, ia pun balas menyerang. Akan tetapi secepat kilat suatu sinar berkilauan menyambar ke arah kakinya. Dalam kagetnya It Heng lompat mencelat dengan tipukan Tepo Acong atau mencabut bawang di tanah kering, dengan begitu, pedang si nona lewat di bawahan kakinya. Terima kasih.